selamat menikmati 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 terlebih selamat menikmati 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 narasi selamat menikmati selamat menikmati adanya percaya selamat menikmati sebagai sebagai menikmati oke selamat menikmati oke baik menikmati 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 menerangkan menikmati 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 kedua menikmati 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 Bahwa Yesus itu datang kepada Bani Israel Bukan datang ke Patikan, bukan datang ke Arab Maka kita harus menjadikan acuan Tuhan rumah Untuk mendudukkan kebenaran perjanjian baru Atau kesalahan Al-Quran Atau sebaliknya Kebenaran Al-Quran dan kesalahan perjanjian baru Karena perjanjian baru adalah kitab yang baru muncul Setelah tragedi yang terjadi terhadap Bani Israel Dengan Nabi yang dimaksud tadi Begitu juga Al-Quran Al-Quran ini baru kemudian diwahyukan Setelah kejadian itu terjadi kepada Bani Israel Maka orang yang menolak Yesus adalah Nabi Isa Berarti dia harus bersedia menerima konsekuensi bahwa Yesus yang dimaksud itu adalah Buatan orang Roma Yunani Mungkin saja jelmaan Dewa Zeus kali Mungkin Atau Hercules atau anak Dewa Matahari Yang diajarkan Patikan Romawi Karena kalau berbicara mengenai oklum yang datang kepada Bani Israel Ya maka harus diakui Dia adalah Satu pribadi Tiga nama Yesus bagi orang Yahudi Bagi umat Kristen adalah Yesus Bagi umat Islam adalah Isa Nah sekarang Yang membedakannya adalah cerita Di dalam Al-Quran Al-Karim Jelas dikatakan bahwasannya Orang yang ingkar Yaitu Tuhan Roma Orang-orang Yahudi Kemudian ingkar kepada Nabi Isa Al-Islam Mereka menolaknya Di Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 157 Jelas Nabi Isa digantikan oleh oklum lain Bagaimana dengan Tuhan Roma Apakah ada demikian Betul sekali Amsal 21 Nomor 11 Orang Pasik dipakai untuk menggantikan orang yang benar Pengkhianat Sebagai tebusan bagi orang yang jujur Sekarang pertanyaannya Apakah Nabi Isa orang benar Apakah Yesus Kristus orang yang jujur Ya Berarti Al-Quran tidak salah Kitabnya Yahudi tidak salah Kitabnya Kristen yang error Sekali lagi saya katakan Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 157 Nabi Isa tidak disalibkan Nabi Isa tidak dipunuh Kitabnya orang Yahudi Amsal 21 Nomor 18 Amsal 11 Nomor 8 Disitu sangat jelas dikatakan bahwasannya Orang yang jujur Orang yang baik Orang yang soleh Digantikan oleh Orang Pasik Dan pengkhianat Di tengah-tengah Nabi Isa Apakah ada pengkhianat Di tengah-tengah Yesus Apakah ada pengkhianat Apakah ada orang yang Pasik Ada Nah ini dulu Berarti kitabnya orang Yang punya rumah ini Harus kita dudukkan Lalu di An-Nisa dikatakan Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 157 Mengatakan bahwa Orang-orang yang menyalib Oklum yang menggantikan Nabi Isa Mereka berselisih paham Ini Al-Quran Lagi-lagi kitab saudara Menerangkan Di kisah penara Suduk 5 Nomor 19 Berselisih paham Paulus mengatakan Masih hidup Orang Yahudi mengatakan Yesus sudah mati Al-Quran tidak salah Terbukti Kitab saudara Berselisih paham Kemudian Dikatakan bahwasannya Nabi Isa Itu diangkat ke langit Dipanjangkan umurnya Bagaimana dengan kitabnya Orang Yahudi Terkait dengan Nabi atau Mesias Yang datang kepada mereka Ternyata di dalam Masmur 91 Nomor 8 Dan juga nomor 16 Di situ Anak Tuhan Atau Nabi Tuhan Yang diurapi Terangkat ke langit Dan diberikan umur yang panjang Tidak ada yang keliru Dengan Al-Quran Yang menjadi Permasalahannya sekarang Adalah Kristen ini dari mana Mendapatkan konsep Nembus dosa Pakai darah manusia Sedangkan Imamat 1 Nomor 2 Katakanlah kepada Bani Israel Apabila mereka Hendak mempersembahkan Persembahan kurban Kepada Tuhan Hendaklah mereka Mempersembahkan Hewan ternak Berupa kambing Domba sapi lembuh Itu ajaran Tuhan Imamat 1 Nomor 2 Al-Quran Surah Al-Hajj Ayat 34 Setiap umat Diberikan syariat Kurban hewan ternak Sapi Lembuh Domba Kambing Sama kami Kristen dari mana Dasarnya Menebus dosa Dengan menggunakan Darah manusia Ini ilmu dari mana Silahkan Pak Baik Masya Allah Terima kasih Bang Zuma Bapak Christian Teologi Masih ada Satu kali kesempatan Putaran untuk Saling sangga Setelah itu Nanti kita akan Coba meminta Tanggapan dari Hadi atau Bang Ardiansyah Atau dari Pak Darius Dan Pak Farbidenow Dari pihak Christian Silahkan Pak Christian Disangga dulu Apa yang dibawakan Oleh Bang Zuma Barusan Satu kali putaran lagi Permisi Bapak Masih di mute Harap dikonsensikan dulu Baik Oke Terima kasih Bang Zuma Lagi-lagi Bang Zuma Melakukan Yang namanya Sesuatu yang menurut saya Melebihi daripada Kemampuannya Yang pertama Kenapa saya katakan Melebihi daripada Kemampuannya Karena selalu Dia membawa Narasi kepada saya Bahwa Al-Quran itu Merangkut kita Suci sebelumnya Dan itu namanya Menurut saya Itu kegeeran Karena kenapa Karena merasa Kitabnya paling sempurna Tetapi Itu akan Merusak sebenarnya Sesuatu yang Dimana di Orang-orang sebelumnya Mendengar hal itu Sangat Menurut saya Ya sangat Aneh ya Karena selalu Menganggap Kitab suci nya Sempurna Tetapi pada suatu saat Nanti Beliau juga akan Mengutip Kitabnya yang Tidak sempurna itu Untuk membenarkan Kitabnya yang Sempurna Menurut saya Itu sesuatu Hal yang Akademiknya Kurang sehat Bagi saya Karena bagi kami Tidak percaya Kepada Al-Quran itu Untuk apa kami harus Mempercayakan Apa yang saudara katakan Kalau kamu mengklaim Bahwa Kitab suci muh Adalah merupakan Kitab suci yang Sempurna dan Merangkup Kitab suci sebelumnya Ya sudah Itu adalah Iman kami Nah Jadi itu Tidak bisa diukurkan Bagi Keyakinan orang Kristen Itu yang pertama Yang kedua Ya sudah Hanya datang Untuk orang Israel Benar Kedatangan Kristus itu Untuk orang Israel Kenapa? Memang itu Sudah dinubuatkan Untuk umat Pilihan Itu tidak masalah Sampai disitu Karena memang Keselamatan itu Datang dari Bangsa Israel Kalau bangsa Israel Sebenarnya Menerima Yesus Kristus Mereka adalah Orang-orang utama Yang memberitakan Kebenaran firman Tuhan itu Itu yang dikatakan oleh Firman Tuhan Mereka yang menjadi berkat Karena mereka adalah Orang-orang Yang diberkati Tuhan Di dalam perjanjian Ma'lam Perjanjian lama Karena mereka adalah Keturunan daripada Abraham Itu tidak ada masalah Seperti itu Bagi saya Tetapi jangan lupa Bahwa ada yang namanya Amanat Agung Dimana Amanat Agung itu Memberikan perintah Kepada Para murid Yesus Kristus Untuk menyebarkan Kebenaran itu Bukan hanya pada Amatius pasal 28 Ayat 18 Ayat 19 Ayat 20 Tetapi juga Di dalam kisah Paranasius 1 Ayat 8 Itulah Keyakinan Orang Kristus Mengapa harus Dipersoalkan Sesuatu yang Tidak bermasalah Ada apa Dengan kedatangan Yesus Kalau dia Khusus untuk Orang Israel Kami menerima itu Karena kami sadar Sebelum kami Menerima Kristus Awalnya dahulu Mereka sebenarnya Orang pilihkan Tetapi karena Kanakan Tuhan Kebenaran itu Kami bisa mengenal Sampai hari ini Itu yang kedua Yang ketiga Bang Zuma selalu Mempertanyakan Kekristianan Apakah Bang Zuma Tidak mengerti Sejarah Sehingga Melupakan Dan berulang-ulang Menanyakan sesuatu Yang dimana Hal itu sudah tertera Di dalam kitab suci kami Bahwa Kristen itu adalah Pengikut Kristus Hanya satu cara Bagi kamu Untuk Mempertanyakan Kekristianan itu Yaitu Menolak Daripada Yesus Kristus itu Jajat Jangan Mempertanyakan Sesuatu Yang dimana Hal itu Sudah jelas Di dalam Alkitab Yang ketiga Saudara mengatakan Bahwa Dimana Kekristianan ini Bagaimana Menghubungkan Dengan Keyakinanmu Kami sudah katakan Bahwa kami Tidak percaya Kepada Injil-injil yang lain Kalau Bang Zuma Memaksa Hal itu Maka Konsekuensinya Sendiri Bang Zuma Juga harus Menerima Apa yang Menjadi Iman kami Dimana Di dalam Iman kami Di dalam Galatia Pasal satu Ayat yang Ke Sembilan Dikatakan Disana Saya Eh Sorry Ayat yang Kesembilan Saya akan Bukakan Kepada Sekitar Saya Mulai Dari Ayat yang Kedelapan Dikatakan Tetapi Sekalipun Kami Atau Seorang Malaikat Dari Surga Yang Memberitakan Kepada Kamu Suatu Injil Yang Berbeda Dengan Injil Yang Telah Kami Beritakan Kepadamu Tertutuk Lah Dia Jadi Kalau Bang Zuma Selalu Menggiring Saya Untuk Menerima Islah Di dalam Al-Quran Maka Sedangkan Terpaksa Saya Harus Menunjukkan Ayat Ini Kepada Bang Zuma Karena Kami Tidak Percaya Meskipun Malaikat Yang Membawa Al-Quran Kepada Umat Islam Ata Kepada Baginda Muhammad Kami Tidak Percaya Itu Karena Kenapa Karena Isa Yang Dimaksudkan Bang Zuma Dengan Yesus Kristus Di dalam Al-Kitab Itu Sangat Berbeda Segali Itu Artinya Meskipun Malaikat Maka Yang Membawa Injil Seperti Itu Yang Kedua Di Ayat Yang Kesembilan Dikatakan Disitu Seperti Ada Yang Telah Kami Katakan Dahu Sekarang Kukatakan Lagi Kepada Jikalau Ada Orang Yang Memberitakan Kepadam Suatu Injil Yang Berbeda Dengan Yang Telah Kami Terlimbang Hal Yang Kedua Bahkan Paulus Mengatakan Bahwa Jika Ada Perbedaan Satupun Dari Silsilah Silsilah Latar belakang Histori Dari Apa Yang Diceritakan Sebagaimana Yang Mereka Sampaikan Para Rasul Sebelumnya Maka Itulah Terkotok Itulah Sebabnya Tidak Boleh Untuk Dipaksakan Kepada Orang Kristus Untuk Bisa Menerima Daripada Al-Quran Itu Karena Dia Memiliki Suatu Ukuran Kebenaran Yang Dimana Kebenaran Itu Sudah Final Permisi Bapak Terima Permisi Saya ingatkan Dulu Sebelum Bapak Akhiri Apakah Tidak Ingin Diperbaiki Dulu Jawabannya Bapak Karena Tadi Bapak Bukan Memberikan Sanggahan Tapi Memberikan Tambahan Argumentasi Daripada Argumentasi Bapak Di Awal Gini Loh Biarkan Saja Nanti Penakanannya Jadi Biarkan Sanggah Menyangga Dulu Sampai Ada Momen Yang Indah Untuk Kita Dengarkan Jadi Habiskan Loh Sanggah Menyangga Sampai Puas Berdua Silahkan Berarti Udah Nggak perlu Dikoordinasi Lagi Ya Om Handi Walaupun Ada Keluar Kecuali Kredit Kecuali Kredit Silahkan Lanjut Diperbaiki Seperti Tidak Saudara Baik Terima Terima kasih Bapak Kristian Teologi Sudah Selesai Supaya Tidak Menjadi Sebuah Ini Maksudnya Ini Narasi Saya Yang Dianggap Ini Gimana Supaya Saya Bisa Buka Bukan Itu Nanti Mereka Yang Saling Meluruskan Silahkan Banyuma Terima Kasih Terima Kasih Untuk Pak Kristian Teologi Boleh Di Youtube Jangan Kampanye Disini Jangan Nur Prabu Jangan Nur 01 Jangan Jangan Ini Bukan Rump Politik Tolong Yang Nulis 01 02 Diblokir Lanjut Oke Siap Terima Terima Kasih Bang Zuma Silahkan Disanggah Kembali Dari Narasi Yang dibawakan Pak Kristian Oke Baik Jadi Kalau Saudara Saya Ini Mengatakan Bahwasanya Kami Tidak Percaya Kepada Al-Quran Orang Yahudi Juga Tidak Percaya Kepada Kitab Orang Kristen Ini Yang Bahaya Kalau Saudara Kemudian Tidak Percaya Kepada Al-Quran Wajar Karena Al-Quran Ini Kemudian Memang Datang Untuk Meluruskan Hal-hal Yang Dibengkokkan Oleh Orang Orang Terdahulu Yang Jadi Permasalahan Kemudian Adalah Ketika Orang Yahudi Yang Tidak Percaya Kepada Kitab Saudara Kristen Sementara Kristen Mengatakan Mereka Kemudian Mengambil Kitab Orang Yahudi Dan Mengatakan Kitab Itu Perjanjian Lama Tapi Yang Punya Kitab Tidak Percaya Kepada Kitab Kristen Ini Bahaya Sementara Al-Quran Tidak Diambil Dari Kitab Saudara Jadi Wajar Kalau Anda Tidak Percaya Yang Jadi Masalah Anda Mengambil Dari Kitab Orang Yahudi Apasnya Orang Yahudi Tidak Percaya Kepada Kitab Saudara Masuk Kedalam Tema Allah Subhanahu Wata'ala Menjelaskan Kepada Kami Umat Islam Keadaan Yang Terjadi Sebenarnya Adalah Jadi Nabi Isa Kemudian Mengajarkan Setelah Diajarkan Oleh Allah Kepada Bani Israel Hikmah Wata'ura Wal Injil Jadi Nabi Isa Datang Kepada Bani Israel Mengajarkan Hikmah Mengajarkan Taurat Mengajarkan Injil Injil Yang dimaksud Adalah firman Yang diterima Nabi Isa Dari Allah Yang disampaikan Kemudian Kepada Bani Israel Mana Injil Itu Kata Allah Ya Bani Israel Ya Ahlal Kitab 5 talbisun Hakkabil Batil Wataktum Hakkau Antun So'alamun Mengapa Engkau Mencampur Adukkan Antara Yang Hak Dan Yang Batil Berarti Injil Yang datang Kepada Nabi Isa Pengajaran Nabi Isa Dicampur Adukkan Dengan Hal-hal Yang Batil Dan Itu Terbukti Melalui Kitab Sudara Yang Kedua Ketika Berbicara Mengenai Injil Sebenarnya Orang Kristen Tidak Pahami Injil Tidak Ngerti Injil Kata Injil Itu Diambil Dari Al-Quran Nanti Di Indonesia Baru Orang Kristen Itu Pandai Menyebut Kata Injil Orang Barat Tidak Pernah Menyebut Injil Orang Roma Tidak Pernah Menyebut Injil Hanya Kristen Indonesia Yang Pandai Yang Niru-niru Al-Quran Pahami Itu Dulu Jadi Ketika Berbicara Mengenai Injil Anda Baca Di dalam Kitab Saudara Markus 1 Nomor 14 Setelah Yohannes Pembaptis Dipenjara Ditangkap Kemudian Yesus Datang Ke Galilee Mengajarkan Apa Mengajarkan Injil Allah Mana Injil Allah Tersebut Kalau Di dalam Galatia 1 Kami Heran Aku Heran Begitu Cepat Engkau Kemudian Terpaku Jatuh Cinta Terpengaruh Kepada Injil Injil Yang Lain Itu Sangat Memalukan Umat Islam Belum Ada Pada Saat Itu Tetapi Ternyata Injil Injil Sudah Bertebaran Pada Masa Itu Apa Tolak Ukurnya Injil Yang Lain Itu Adalah Injil Yang Tidak Benar Dan Injil Yang Benar Itu Adalah Injil Paulus Apa Tolak Ukurnya Aku Begitu Heran Begitu Cepat Engkau Berpaling Kepada Injil Injil Lain Maksud Injil Lain Itu Yang Mana Banyak Injil Rupanya Lukas Juga Mengatakan Banyak Menyusun Menyusun Berita Peristiwa Banyak Katanya Kata Lukas Lukas Berarti Banyak Injil Nah Sekarang Apa Tolak Ukurnya Sementara Kalau Di Al-Quran Mengatakan Nabi Isa Datang Kepada Bani Israel Membawa Hikmat Injil Umatnya Kemudian Menolaknya Kalau Yesus Isanya Saja Ditolak Bagaimana Ajarannya Jadi Wajar Kemudian Ketika Al-Quran Diminta Mana Injil Itu Al-Quran Mengatakan Mereka Sudah Mencampur Adukkan Nah Sekarang Kita Lari Ke Kitab Sudara Markus 1 14 Yesus Mengajarkan Memberitakan Menyampaikan Injil Allah Mana Injil Allah Lukas Nggak Mungkin Markus Nggak Mungkin Yohannes Nggak Mungkin Matthius Nggak Mungkin Apalagi Surah-surah Paulus Nggak Mungkin Mana Injil Allah Di dalam Kitab Sudara Yohannes 1 Yesus Memanggil Filipus Filipus Ikut Sama Aku Yang dipanggil Siapa Filipus Di dalam Kisah Rasul Delapan Kemudian Filipus Memberitakan Injil Yesus Yesus Memberitakan Injil Allah Injil Allah Dikatakan Oleh Filipus Sebagai Injil Yesus Mana Injil Yesus Mana Injil Allah Tak Ada Nabi Isa Al-Islam Kristen Ini Tak ada Hubungannya Dengan Nabi Yang datang Kepada Bani Israel Yang Mengajarkan Hikmat Injil Kepada Bani Israel Yang Lahir Tanpa Hayat Itu Tidak Ada hubungannya Dengan Kristen Ada pun Pengakuan Sudara Yang Mengatakan Bahwa Kristen Itu adalah Pengikut Kristus Itu betul Tapi Kristus Yang dimaksud Itu adalah Paulus Baca 1 Korintus 11 Nomor 1 Pak Dalam Original Tekstnya Jelas Maka Di dalam Kisah Para Rasul 11 Benar ya 11 Nomor 26 Murid-murid Pertama kali Disebut Kristen Di mana? Di Antioquia Kisah Para Rasul 13 Nomor 1 Ada Seorang Nabi Yang tinggal Di Antioquia Bernama Saulus Jadi Saulus Sebelum Bertobat Memang Dia sudah Nggak Aku Nabi Diajarkan Sebagai Nabi Nabi Di Antioquia Bernama Saulus Murid-murid Yang pertama Kali Disebut Kristen Jadi Kristen Itu Berasal Dari Antioquia Bukan Berasal Dari Judea Bukan Dari Judea Bukan Dari Yerusalem Bukan Pengikut Nabi Isa Atau Yang Datang Kepada Bani Israel Lahir Tanpa Ayah Jadi Kristen Itu Pengikut Kristus Kristus Yang dimaksud Disini Adalah Paulus Karena Paulus Juga Mengaku Kristus Berdasarkan 1 Korintus 11 Nomor 1 Lalu Kemudian Dari catatan Saya Dari Pernyataan Sudara Mengapa Mengutip Kitab Saya Padahal Katanya Kitab Al-Quran Itu Sudah Sempurna Memang Betul Sekar Sudah Mengatakan Kepada Sudara Rasul Kepada Bani Israel Matius 15 Sama Kan Nabi Yang Diutus Kepada Bani Israel Sama Nabi Isa Juga Mengajarkan Yesus Juga Dalam Kitab Sudara Mengajarkan Sembal Allah Tuhanku Dan Tuhan Mu Kan Gitu Aku Akan Pergi Wahai Maria Jangan Kau Menyentuh Aku Sebab Aku Akan Pergi Kepada Bapak Tuhanku Dan Tuhan Mu Sama Lalu Kemudian Ketika Kita Berbicara Mengenai Injil Sudah Jelas Bahwa Ternyata Orang Kristen Kehilangan Injilnya Yesus Orang Kristen Kehilangan Injil Allah Yang Diajarkan Oleh Yesus Nah Sekarang Kita Lihat Ketika Kemudian Pengingkaran Orang Orang Yahudi Terekam Di Dalam Al-Quran Ternyata Betul Orang Orang Kafir Membuat Makar Mari Kita Buktikan Kebenaran Al-Quran Ini Matis 26 Nomor 59 Orang Orang Yahudi Ahli Taurat Mahkamah Agama Orang Farisi Melakukan Kesaksian Kesaksian Palsu Untuk Membunuh Yesus Ini Al-Quran Sudah mengatakan Itu Al-Quran Mengatakan Wa makaru Wa makarallah Jadi Orang-orang Pada saat itu Kemudian Membunuh Aklum yang datang Kepada banding Israel Ini Dengan Dengki Dengan Alasan Dengki Dimana Tertulis Di Matis 27 Nomor 18 Dengki Mereka Iri Mereka Kepada Nabi Isa Al-Islam Iri Mereka Itu Ini Yang Diterangkan Oleh Al-Quran Al-Karim Wa makaru Wa makarallah Jadi Orang-orang Yahudi Pada Masa Itu Dengki Iri Sehingga Mereka Membuat Tipu Muslihat Demi Untuk Membunuh Nabi Isa Al-Islam Tapi Ternyata Allah Kemudian Membalas Tipu Daya Itu Allah Mengangkat Nabi Isa Dan Menggantikannya Dengan Orang Yang Terkotok Coba Anda Periksa Dulu Periksa Teliti Kitab Anda Periksa Agama Anda Apakah Di Tengah Yesus Ada Orang Yang Kemudian Mati Terkotok Dikarenakan Dia Makan Suap Nah Sekirah Begitu Silahkan Pak Christian Saudara Saya Lanjut Langsung Terima kasih Semua Oke Terima kasih Untuk Bang Zuma Jadi Menurut saya Bang Zuma Berdiskusi Tentang Lintas Agama Itu Bukan Sedang Mempresentasikan Iman Orang Lain Tetapi Mempresentasikan Iman Kita Dan Itu Percaya Diri Pada Kitab Suci Kita Itulah Sebab Kenapa Saya Mempresentasikan Iman Ini Sebagaimana Yang Saya Yakini Nah Bang Zuma Selalu Menarasikan Dari Man Selalu Dinarasikan Bahwa Yesus Itu Memang Dia Lahir Di Yerusalem Tetapi Begini Bang Zuma Masalahnya Bukan disitu Karena Bang Zuma Selalu Memotol Ayat-ayat Firman Tuhan Untuk Kepentingan Bang Zuma Misalnya Saya Tadi Mencoba Untuk Melihat Referensi-referensi Bang Zuma Terkait Dengan Mengatakan Bahwa Kami Itu Pengikut Paulus Dan Bukan Pengikut Yesus Karena Yesus Itu Menurut Bang Zuma Adalah Paulus Itu Sendiri Bang Zuma Inilah Namanya Di luar Daripada Akademi Karena Seharusnya Bang Zuma Menghadirkan Data Terkait Dengan Ayat Itu Dan Juga Menghabiskan Untuk Membaca Ayat Itu Bukan Hanya Untuk Melemparkan Sampah Di Umum Lalu Dia Diambil Lalu Dikonsumsi Oleh Banyak Orang Kalau Itu Tidak Diverifikasi Dengan Data Data Yang Kuat Nah Saya Akan Mencoba Membaca Di Dalam Satu Korintus Pasal 11 Ayat 1 Dimana Bang Zuma Memberikan Suatu Bukti Bahwa Yesus Itu Adalah Paulus Itu Sendiri Dan Orang Kristen Itulah Menyembah Kepada Paulus Itu Saya Bacakan Kepada Kita Jadilah Pengikutku Memang Kata itu Di sana Dikatakan Paulus Mengatakan Kepada Jemaat Korintus Jadilah Pengikutku Tetapi Bang Zuma Jangan Sampai Pada Kali Kedua Kata Itu Tetapi Lihatlah Kalimat Berikutnya Atau Kata Berikutnya Dikatakan Di sana Sama Seperti Aku Menjadi Pengikut Kristus Bahkan Paulus Menjadi Pengikut Kristus Itulah Sebabnya Kenapa Saya Tidak Heran Dengan Diskusi Bang Zuma Ketika Banyak Orang Mempertanyakan Bang Zuma Untuk Merangkai Kata-kata Yang tidak Berguna Itu Untuk Mengukur Iman Orang Lain Dan Untuk Membenarkan Kitab Sucinya Itu Sangat Menyedihkan Bagi Kami Di dalam Kalangan Orang-orang Yang Berakademisi Itulah Sebabnya Kami Tidak Berhak Untuk Mengecek Keyakinan Orang Lain Apalagi Kitab Sucimu Saudara Menarasikan Bahwa Kitab Suci Orang Kristen Adalah Palsu Dan Tidak Seperti Kitab Suci Gab Itu Adalah Hal Yang Wajar Bagi Kita Orang-orang Yang Mengimani Kitab Suci Kita Hal Yang Sama Bisa Saya Ukurkan Kepada Kitab Sucimu Tetapi Itu Bukan Esensi Daripada Diskusi Ini Bukan Untuk Menjelekan Kitab Suci Orang Lain Tetapi Kita Melihat Percaya Diri Pada Kitab Suci Masih Benar Enggak Menceritakan Memberikan Yang Namanya Penjelasan Tentang Iman Terkait Dengan Kitab Suci Itu Yang Kedua Bang Zuma Menyingkul Tentang Injil Yang Lain Di Dalam Galatia Satu Tadi Saudara Menanyakan Apa Itu Injil Yang Lain Saudara Harus Memahami Dulu Kata Injil Itu Apa Bagi Orang Kristen Kata Injil Itu Itu Adalah Pribadi Yesus Kristus Itu Sendiri Ketika Disana Dikatakan Oleh Injil Yang Lain Berarti Cerita Cerita Tentang Yesus Yang Salah Itu Yang Namanya Injil Yang Lain Cerita Yesus Yang Lain Beda Dengan Pemahaman Saudara Mungkin Itu Yang Kami Imani Saudara Tadi Memungkit Sedikit Masalah Tentang Injil Yang Ada Di Indonesia Saya Nggak Menyinggung Sampai Disana Nanti Kita Akan Diskusi Kenapa Kata Injil Itu Kita Gunakan Di Indonesia Itu Bukan Milik Orang Islam Itu Bukan Milik Orang Arab Kata Injil Itu Itu Adalah Bahasa Umum Yang Digunakan Oleh Orang Indonesia Dan Juga Digunakan Oleh Dimana Saja Seperti Orang Arab Itu Jangan Diframing Sampai Disana Itu Bukan Itu Esensi Daripada Diskusi Kita Kita Mencoba Untuk Memahami Siapa Pribadi Isa Dan Yesus Kristus Di dalam Kitab Diskusi Kita Masing-masing Saya Tidak Akan Ada Tidak Tidak Terlalu Tertarik Dengan Narasi Narasi Yang Menurut Saya Itu Tidak Memberikan Edukasi Kepada Jemaat Dan Justru Itu Memberikan Atau Melontarkan Kebohongan Kebohongan Kepada Publik Dengan Mengutip Kita Kitab Secu Orang Lain Dengan Sepoto Bagi Saya Itu Tidak Akan Menjadi Sesuatu Yang Baik Bagi Kita Kemudian Kalau Saudara Tadi Mengatakan Kenapa Orang Yahudi Tidak Menerima Inci Ya Terserah Mereka Kenapa Orang Yahudi Tidak Menerima Perjanjian Baru Terserah Mereka Yang Hanya Saya Ketahui Adalah Ketika Saya Membaca Daripada Al-Quran Itu Dikatakan Disana Bahwa Juga Orang Islam Itu Percaya Kepada Injil Dan Taurat Zabur Saya Tidak Tahu Seperti Apa Yang Kalian Pahami Tentang Injil Taurat Dan Zabur Itu Tetapi Ketika Kita Mau Fair Pada Hari Ini Tunjukkan Mana Wujudnya Seperti Apa Yang Kamu Pahami Tentang Injil Dan Zabur Itu Kalau Kamu Merasa Bahwa Sesuatu Yang Sudah Terjadi Yang Dahulu Itu Mana Buktinya Sampai Sekarang Kamu Tidak Membacanya Sampai Sekarang Kamu Mengejeknya Sampai Sekarang Kamu Anggap Sebagai Palsu Kalau Itu Merujuk Pada Kitab Suci Orang Kristen Dan Orang Yahudi Apakah Orang Yahudi Bermasalah Ketika Kami Memakai Kitab Suci Mereka Mereka Tidak Bermasalah Kenapa Kamu Yang Menelakan Kitab Orang Yang Sebelumnya Ya Sangat Boleh Boleh Segali Karena Kami Merasa Bahwa Hanyalah Iman Orang Israel Yaitu Adalah Abraham Adalah Iman Yang Pas Diwarisi Untuk Seluruh Umat Manusia Di Dunia Ini Jadi Tidak Ada Hak Orang Untuk Melarang Hal Semacam Itu Itulah Sebabnya Kenapa Kami Kalau Kamu Mengatakan Kalau Seandainya Injil Yang Kamu Percaya Adalah Injil Yang Kami Punya Maka Kami Tidak Berhak Untuk Melarang Kamu Kami Hal Itu Tetapi Masalahnya Adalah Baik Injil Maupun Zabur Dan Taurat Itu Kamu Anggap Palsu Tetapi Kamu Tidak Ada Bukti Untuk Mengatakan Hal Itu Nah Ini Yang Menyumbar Sesuatu Kebohongan Di Publik Dimana Dia Mengklaim Sesuatu Yang Sebenarnya Dia Tidak Tau Dan Dia Tidak Miliki Itulah Ciri-ciri Orang Yang Tidak Punya Kemampuan Dalam Hal Semacam Itu Bagi Saya Seperti Itu Semoga Hal Ini Tidak Akan Menjadi Apa Namanya Hal Untuk Memisahkan Kita Dalam Hal Berbeda Perbedaan Dalam Doktrin Doktrin Terkait Dengan Amagama Kita Masih Masih Tetapi Saya Hanya Melihatnya Saudara Saudara Saya Bang Zuma Karena Ketika Kitab Susi Saya Dianggap Palsu Tanpa Ada Bukti Yang Jelas Tanpa Ada Kajian Yang Jelas Dan Itu Hanya Diukur Berdasarkan Iman Saudara Bagi Saya Itu Sesuatu Hal Yang Tidak Benar Tuhan Yesus Memberkatimu Langsung Bang Juma Ketika Ada Kalimat Tuhan Yesus Memberkatimu Berarti Anda Adalah Antikristus Di dalam Kitab Saudara Diterangkan Bahwasanya Penyesat Itu Adalah 1 Yohanes 2 Nomor 22 Mereka Yang Tidak Mengakui Bahwa Yesus Itu Andalah Mesias Dengan Anda Mengatakan Yesus Itu Andalah Tuhan Berarti Anda Menyangkal Yesus Sebagai Mesias Sebab Mesias Itu Hanyalah Nabi Hanya Utusan Tuhan Oke Kita Masuk Kedalam Tema Al-Quran Nul Karim Bercerita Tentang Nabi Isa Datang Kepada Bani Israel Mengajarkan Hikmat Injil Kepada Bani Israel Berarti Injil Ini Kitabnya Siapa Bani Israel Bukan Kitabnya Umat Islam Datang Datang Kepada Bani Israel Mengajarkan Taurat Taurat Ini Kitabnya Siapa Kitabnya Bani Israel Berarti Kitabnya Bani Israel Bukan Kitabnya Umat Islam Tapi Umat Islam Diminta Untuk Beriman Kepada Kitab Kitab Tersebut Bahwa Allah Pernah Mewahyukan Kitab Itu Kepada Mereka Sekarang Kalau Mau Mencari Taurat Kalau Mau Mencari Injil Tanya Kepada Yang Punya Mana Tauratnya Nabi Musa Tanya Pada Mereka Mana Injil Nabi Isa Tanya Pada Mereka Mana Injil Allah Yang Diajarkan Oleh Yesus Tanya Kepada Bani Israel Karena Al-Quran Kemudian Menerangkan Kitabnya Orang Kristen Itu Bukan Taurat Kitabnya Orang Kristen Itu Bukan Injil Kitabnya Orang Kristen Itu Dikatakan Kitabnya Orang Kristen Itu Adalah Sebuah Buku Yang Ditulis Dengan Tangan Mereka Sendiri Lalu Dikatakan Ini Dari Allah Padahal Itu Bukan Dari Allah Bukan Dari Tuhan Ini Yang Perlu Anda Pahami Dengan Baik Kemudian Ketika Anda Mengatakan Bahwasanya Saya Keliru Membawa Data 1 Korintus 11 1 Saya Enggak Motong-motong Disitu Sangat Jelas Dikatakan Genomai Membites Katos Kargo Siapa? Kristus Kata Kargo Itu Ditujukan Paulus Kepada Siapa? Kepada Dirinya Terjemahan Yang Sebenarnya Adalah Jadilah Teladanku Sebab Aku Ini Juga Kristus Jangan Digunakan Terjemahan Gunakan Original Text Supaya Anda Tidak Kemudian Terlalu Jauh Menyeleweng Daripada Apa Yang Terpulis Awal Mula Di Kitab Sudara Apa Pembuktian Bahwa Yesus Bahwa Paulus Itu Juga Mengaku Kristus Catat Ini Saya Kasih Datang Pada Sudara Yang Pertama Di Dalam 2 Korintus 11 Nomor 1 Eh Sorry 2 Korintus 13 Nomor 1 Apa Yang Dikatakan Paulus Disana Paulus Menyamakan Dirinya Dengan Yesus Ngaku Kedatangannya Untuk Yang Kedua Kalinya Itu Paulus Mengatakan Itu Yang Kedua 2 Korintus 13 Nomor 3 Apa Tentang Dirinya Yesus Berkata-kata Melalui Perantaraan Paulus Oke Yesus Mengaku Tuhan Berkata-kata Melalui Perantaraan Dirinya Paulus Mengaku Yesus Berkata-kata Melalui Perantaraan Paulus Berarti Dia Mengaku Sebagai Kristus Ketiga 2 Korintus 13 Nomor 4 Disitu Dengan Jelas Sekali Paulus Mengatakan Dan Mengaku Dirinya Disalib Berada Di Dalam Bapak Paulus Mengaku Juga Bahwasanya Dia Bersama Yesus Disalib Oke Jadi Dia Mengaku Bahwa Dia Adalah Kristus Terakhir Di Dalam 2 Korintus 13 Juga Dikatakan Bahwa Paulus Menggunakan Kata Kami Disana Menggunakan Kata Kami Kami Disini Artinya Aku Dan Yesus Adalah Satu Coba Anda Pahami Itu Berarti Ketika Paulus Mengatakan Gino Maimimites Katos Kago Kristus Itu Sama Halnya Paulus Mengaku Juga Sebagai Kristus Mari Kita Buktikan Kita Buktikan Satu Menit Terakhir Dari Saya Bahwa Paulus Itu Juga Mengaku Sebagai Kristus Coba Kita Lihat Datanya Dimana Di Kitab Sudara Yang Mengatakan Yohanes 14 Nomor 31 Apa Yang Dikatakan Oleh Yesus Di Yohanes 14 Nomor 31 Disitu Yesus Dengan Terang Menjelaskan Dirinya Bahwasanya Apa Yang Diperbuat Yesus Ya Dunia Harus Tahu Seulang Lagi Yohanes 14 Nomor 31 Dunia Harus Tahu Bahwa Aku Yesus Mengasihi Bapak Saya Ulang Dunia Harus Tahu Bahwa Aku Yesus Mengasihi Bapak Bahwa Aku Melakukan Segala Yang Diperintahkan Bapak Untuk Aku Lakukan Jadi Yesus Mengajarkan Dunia Harus Tahu Bahwa Aku Mengasihi Bapak Bahwa Aku Melakukan Segala Perintah Perintah Bapak Itu Kata Yesus Lalu Kemudian Di dalam 1 Yohanes 2 Nomor 6 Disitu Dikatakan Dalam Kitab Sudara Barang Siapa Mengatakan Dirinya Berada Di Dalam Yesus Maka Dia Harus Hidup Sama Seperti Yesus Hidup Apa Hubungannya Dengan Paulus Sekarang Kalau Nabi Isa Kan Jelas Nabi Isa Memerintahkan Kepada Penyikutnya Itu Kata Nabi Isa Takutlah Kepada Allah Dan Taatlah Kepadaku Itu Kata Nabi Isa Itu Sudah Jelas Tapi Nabi Israel Inkar Terhadap Nabi Isa Nggak Mau taat Sehingga Terjadi Penyaliban 1 Yohanes 2 Nomor 6 Barang Siapa Yang Mengaku Dirinya Ada Di Dalam Yesus Maka Dia Harus Hidup Sebagaimana Yesus Hidup Coba Anda Lihat Di Dalam Kitab Sudara Ibrani 6 Nomor 1 Paulus Kemudian Jelas Sekali Melarang Kemudian Manusia Hidup Seperti Yesus Saya Bacakan Dalilnya Sebab Itu Marilah Kita Tinggalkan Aturan Aturan Hukum Hukum Pertama Dari Ajaran Tentang Yesus Dan Beralih Kepada Perkembangannya Yang Penuh Jangan Laka Lagi Kita Meletakkan Lagi Dasar Pertembatan Dari Perbuatan Perbuatan Yang Sia Siap Dan Dasar Kepercayaan Kepada Allah Ibrani 7 Nomor 19 Sebab Hukum Taurat Sama Sekali Tidak Membawa Kesempurnaan Tetapi Sekarang Ditimbulkan Pengharapan Yang Lebih Baik Yang Mendekatkan Kita Kepada Allah Sementara Yesus Ingat Yohanas 14 31 Yesus Melakukan Segala Perintah Perintah Allah Paulus Mengatakan Marilah Kita Tinggalkan Hukum Hukum Pertama Dari Ajaran Yesus Demikian Itulah Bukti Bahwa Agama Kristian Ini Adalah Agama Pengikut Paulus Yang Mereka Sebut Kristus Adalah Paulus Silahkan Saudara Ibu Moderator Ini Terakhir Sesi Tanggap Menanggapi Topik Habis Ke Pak Kristian Ke Bang Yuma Terakhir Kemudian Nanti Tanya Jawab Jadi Ada Penekanan Pertanyaan Silahkan Pak Kristian Baik Terima Kasih Om Handi Salabes Sudah Dibantu Silahkan Pak Kristian Ini Terakhir Bapak Menyanggahi Nanti Akan Ada Tekanan Tanya Jawab Dari Yang Disini Silahkan Pak Kristian Teologi Oke Terima Kasih Silahkan Di Probesar Mohon Di Probesar Bayar Bisa Ini Oke Saya Tidak Tau Bagaimana Bang Zuma Membacakan Ayat-Ayat Kitab Tujuh Orang Kristen Tetapi Saya Hanya Memperifikasi Atau Memberikan Pertanggungjawaban Terhadap Apa Yang Dituduhkan Itu Kepada Umat Kristen Karena Bagi Saya Al-Quran Dengan Kitab Umat Kristen Itu Berbeda Dalam Hal Menarasikan Sebuah Peristiwa Di Dalam Tetapi Saya Mulai Daripada Pernyataan Perjanjian Bang Zuma Dimana Selalu Dia Mengukurkan Al-Quran Itu Sebagai Yang Sempurna Al-Quran Itu Sebagai Yang Sempurna Untuk Itu Sebuah Pemaksaan Dalam Dunia Akademi Yang Mengatakan Bahwa Torah Dan Injil Itu Adalah Sesuatu Hal Yang Tidak Benar Menurut Al-Quran Itu Wajar Wajar Saja Seharusnya Kamu Akan Bertanya Adakah Allah Yang Mengatakan Hal itu Kepada Kitab Suci Orang Lain Dengan Mengatakan Hal-hal Yang Semacam Itu Kalau Itu Yang Kamu Ukurkan Bagi Kami Itu Sesuatu Hal Yang Mustahid Karena Allah Itu Bukan Menyumbar Mengumbar Mengumbar Maksud Saya Hal-hal Yang Salah Dari Orang Lain Itu Menurut Saya Yang Kedua Selalu Dia Mengutip Tadi Di Dalam Statut Korintus Pasal Yang Kesebelas Itu Terkait Dengan Bahwa Disitu Dikatakan Paulus Adalah Kristus Itu Sendiri Tetapi Saya Saya Akan Membacakan Tek Asli Sebagaimana Yang Diminta Oleh Bang Zuma Dikatakan Disana Mimetai Mou Gineste Katos Sago Kristobu Bang Zuma Terjemahan Yang Saya Bawa Ini Terjemahan Dari LAI Dan Itu Kalau Dilihat Dari Kredibangnya Atau Dilihat Dari Kualifikasi Para Penerjumah Dengan Bang Zuma Saya Lebih Percaya Kepada LAI Karena Mereka Adalah Ambi Dimana Mereka Lebih Paham Untuk Menerjemahkan Kata Itu Dikatakan Disana Tidak Seperti Yang Bang Zuma Katakan Saya Katakan Apa Yang Seperti Saya Katakan Tadi Bahwa Paulus Juga Sebenarnya Adalah Pengikut Kristus Itulah Sebabnya Dibaca Tekst Terjemahannya Di Dalam Terjemahan Baru Jadi Jangan Dipaksakan Pemikiran Kamu Untuk Menganggap Bahwa Kamu Lebih Baik Daripada Itu Sehingga Kamu Dua Kali Membawa Datar Itu Untuk Membuktikan Nah Untuk Bisa Sampai Kepada Kesimpulan Itu Seharusnya Bang Zuma Ambil Literatur Kristus Yang Mengatakan Bahwa Yesus Kristus Itu Yaitu Adalah Pribadi Daripada Paulus Dan Berdasarkan Ayat Itu Ada Orang Orang Kristus Yang Mengatakan Bahwa Paulus Adalah Kristus Kalau Tidak Ada Semua Tidak Ada Faidahnya Itu Sama Saja Karena Dapat Juga Itu Dikatakan Adalah Hanya Untuk Membenarkan Dalam Pendapat Dalam Sebuah Dialog Dan Bagi Saya Itu Adalah Pendapat Yang Tidak Berbobot Kalau Tidak Ada Dasar Ilmiahnya Kemudian Bang Zuma Juga Membawa Tadi 2 Korintus 13 Saya Tidak Tahu Ayatnya Itulah Sebab Saya Tidak Menjawab Hal Itu Yang Ketiga Bang Zuma Membawa Ibrani Satu Tetapi Bang Zuma Kali-kali Lagi Bang Zuma Akan Memotong Ayat Itu Demi Kepentingan Bang Zuma Cobalah Baca Ayat Itu Ayat 2 Ayat 3 Ayat 4 Ayat 5 Ayat 6 Nanti Bang Zuma Tahu Apa Yang Dimaksudkan Oleh Paulus Disitu Artinya Saya Memberikan Inti Dari Yang Dimaksudkan Oleh Paulus Disitu Yang Dimaksudkan Supaya Kamu Bertutuh Di Dalam Iman Bukan Hanya Sama Seperti Yang Kamu Dengar Ketika Yesus Mengatakan Kamu Harus Dimapis Kamu Harus Pertoma Kamu Harus Melakukan Hal-hal Sebagaimana Yang Sudah Itulah Sebabnya Nanti Dia Berbicara Disitu Bagaimana Paulus Mengatakan Di Dalam Ayat-ayat Berikutnya Dikatakan Yaitu Ajak Tentang Pelugat Ebat Pisan Penumpangan Tangan Kebangkitan Orang-orang Masih Dan Hukuman Kekal Bagi Paulus Itu Sesuatu Yang Sudah Dikerjakan Sudah Dilakukan Oleh Yesus Bukan Meninggalkan Berarti Tidak Lagi Diikuti Bukan Seperti Itu Tetapi Mengalami Perkembangan Dan Itulah Yang Akut Yang Dan Itulah Ayat Ketiga Dan Itulah Yang Akan Kita Perbuat Jika Allah Mengizinkannya Sebab Mereka Yang Pernah Diterangi Hatinya Yang Pernah Mengecap Karunia Sorgawi Dan Yang Pernah Mendapat Bagian Dalam Ruh Kudus Dan Mengecap Firman Yang Baik Dari Allah Dan Karunia Karunia Dari Allah Yang Akan Datang Namun Yang Murtad Lagi Tidak Mungkin Diperbarui Sekali Lagi Demikian Hingga Mereka Bertobat Sebab Mereka Menyalitkan Lagi Anak Allah Dan Bagini Diri Mereka Dan Menghinanya Di Muka Umi Sebab Tanah Yang Menghisar Air Hujat Yang Sering Turun Dari Atasnya Dan Yang Menghasilkan Tumbuhan Yang Berguna Bagi Mereka Yang Mengerjakannya Menerima Berkat Dari Allah Tetapi Jikalau Tanah Itu Menghasilkan Semak Duri Dan Rumput Duri Tidaklah Ia Berguna Dan Sudah Dekat Pada Kutuk Ia Merakhir Dengan Pembakaran Jadi Itu Tidak Memberikan Sekali Lagi Pembuktian Bahwa Yesus Adalah Polus Itu Sendiri Jadi Bagi Kami Orang Kristen Inilah Tanggungjawab Kami Untuk Melurusan Pemikiran Pemikiran Yang Bengkok Ini Terhadap Iman Kekristina Kami Hadir Untuk Itu Nah Berbicara Mereka Tidak Percaya Atau Percaya Itulah Urusan Mereka Tetapi Kami Juga Punya Hak Untuk Mengedukasi Bagaimana Kami Bisa Mengekspresikan Iman Kami Ini Tanpa Disalah Pahami Jadi Itu Hal-hal Yang Saya Bisa Sampaikan Untuk Bang Suma Silahkan Buhan Yesus Memberkati Dan Satu Lagi Yang Bang Suma Tadi Memberikan Kesan Kepada Saya Bahwa Ketika Saya Mengatakan Tuhan Yesus Memberkatimu Saya Dianggap Adalah Anti Kristus Jadi Itulah Itulah Yang Saya Katakan Tadi Jangan Melakukan Sesuatu Atau Menyatakan Sesuatu Yang Dimana Itu Dari Sisi Pengetahuan Kita Terbatas Karena Itu Akan Mempermalukan Diri Sendiri Ketika Apa Yang Didengar Oleh Orang Rai Terkait Dengan Pernyataan Itu Sebenarnya Karena Tidak Ada Dalinya Sama Segali Untuk Mengatakan Saya Anti Kristus Dengan Saya Mengatakan Sebagaimana Itu Adalah Ciri Khas Kami Orang Kristen Untuk Mengatakan Kepada Orang Tuhan Yesus Memberkat Ini Tetapi Hanya Satu Kali Saya Dengar Kepada Bang Zuma Hari Ini Dikatakan Saya Anti Kristus Ketika Saya Menyampaikan Santunan Saya Menyampaikan Hormat Saya Menyampaikan Salam Saya Kepada Iman Saya Dan Dikatakan Saya Anti Kristus Dan Disitulah Saya Mengatakan Bahwa Teratang Bang Zuma Lebih Banyak Harus Belajar Tentang Iman Kekristen Tuhan Yesus Memberkat Ya Izin Om Handi Sebentar Terima kasih Untuk Pak Kristian Teologi Sudah Menyangah Bang Zuma Kembali Dan Sekarang Kita Lebih Masuk Kepada Poin Pertanyaan Atau Sanggahan Tepat Dari Kita Masuk Kepada Pak Handi Selawis Dulu Ya Om Handi Silahkan Om Bukan Ini Tanya Jawab Atau Dikasih Kesempatan Satu season Lagi Munti Penekanan Ini Satu season Lagi Habis Ini Tanya Jawab Kedua Resumber Bang Juma Bertanya Ke Pak Kristian Baru Sangga Menyangga Pak Kristian Bertanya Ke Bang Juma Kita Berikan Satu season Lagi Soalnya Bang Juma Masih Penasaran Pak Kristian Juga Masih Penasaran Satu Sese Lagi Untuk Jadi Menjadi Bandara Tergi Silahkan Bang Zuma Ditanggapi Oke Jadi Dari Tadi Saudara Kita Ini Selalu Mengatakan Al-Quran Sempurna Tapi Kenapa Masih Mengutip Kitab Terdahulu Saya Ingin Mengatakan Bahwa Sebenarnya Yang Mengutip Itu Saya Kenapa Saya Mengutip Ya Karena Saya Berdiskusi Dengan Pemegang Kitab Tersebut Kalau Saya Hanya Membacakan Al-Quran Itu Namanya Saya Ceramah Disini Nah Sekarang Ketika Orde Baru Bercerita Tentang Orde Lama Itu Wajar Tapi Kalau Orde Lama Bercerita Orde Baru Itu Tidak Rasional Begitu Juga Al-Quran Bercerita Tentang Kitab Terdahulu Itu Wajar Yang Tidak Wajar Ketika Kitab Saudara Bercerita Tentang Al-Quran Karena Kitab Saudara Lebih Dulu Nah Sekarang Permasalahannya Adalah Justru Kitab Saudara yang menggunakan istilah-istilah dari kitab kami Contoh Sampul kitab Anda Mengatasi Samakan Al-Kitab Tuhan Anda sebut dengan sebutan Allah Allah Banyak hal pokoknya Anda Anda harus pahami itu Itu yang pertama Kemudian Berbicara mengenai Antikristus Dalinya sangat jelas 2 Yohanes 1 Nomor 7 Banyak penyesat yang datang Ke bumi Yang pergi ke seluruh dunia Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai Manusia Berarti Yesus itu harus diakui sebagai manusia Bukan diakui sebagai Tuhan Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 Nomor 6 tadi Apabila kamu mengaku dirimu berada di dalam Yesus Maka kamu harus kemudian hidup seperti hidupnya Yesus Yesus praktisi taurat Dia adalah orang Yahudi taat Maka tidak bisa menjadi Kristen Kalau percaya kepada Yesus Itu tidak bisa Karena Yesus sendiri mengajarkan dirinya sebagai Orang yang taat terhadap aturan Tuhan Di mana dalilnya Yohanes 14 Nomor 31 Dan gitu Nah kalau Anda tersakiti dengan data-data yang saya sajikan Berdasarkan dari kitab saudara Maka Saya kembali kepada Al-Quran Al-Quran Tadi saya mengatakan Yang ku ciptakan di tengah-tengah Bani Israel Apakah engkau yang mengajarkan kepada mereka orang-orang yang memperduhankan kamu ini Kamu yang mengajarkan Tidak Tidak Kata Nabi Isa Beliau mengatakan Anda tidak percaya kepada Al-Quran Yang bahaya Ketika saya menyajikan Bible Anda tidak percaya Bible Satu Yohanes 2 Nomor 22 Siapakah pendusta itu Siapakah penyesat itu Siapakah pembohong itu Siapakah penipu itu Siapakah dajjal itu Bukankah dia Yang telah menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus Yang menyangkal Yesus itu Kristus Iya Kristen Kalau Anda menerima Yesus hanya sebagai Kristus Mustahil Anda menuhankannya Mustahil Karena yang disebut Kristus Adalah Mesias Yang disebut Mesias Adalah Nabi Yang disebut Nabi Adalah manusia Yang disebut manusia Bukan Tuhan Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan Berarti Anda adalah Antikristus Karena Yesus mengajarkan dirinya adalah Mesias Siapakah kamu menurut Siapakah aku menurut kamu Engkau adalah Mesias Bukan aku yang mengatakan Bukan dunia yang mengatakanmu Wahai Simon Tapi Bapak yang mengutus aku yang mengatakan kamu Kepadamu Bahwa aku adalah Mesias Barang siapa yang menerima Yesus sebagai Mesias Mustahil Dia akan menuhankan Yesus Karena Yesus hanya Mesias Barang siapa yang kemudian mengatakan Yesus itu Mesias Tetapi menuhankan Yesus yang Mesias itu Maka dia adalah planos Penipu Pembohong Pendusta Penyesat Dajjal Nah itu yang perlu Sudara pahami Jadi saya bukan Tidak ingin membahas Quran Tidak Masalahnya Anda tidak beriman kepada Quran Saya beriman kepada kitab sudara Iman saya mengatakan Kitab sudara adalah Itu iman saya Kitab sudara saya imani Sebagai catatan buatan tangan manusia biasa Bukan Nabi Bukan Rasul Dalu orang itu mengatakan Ini dari Allah Padahal bukan Itu saya imani Wajar kalau saya ambil Karena saya beriman kepada kitab sudara Yang hanyalah Buku biasa yang dituliskan oleh orang biasa Yang mengatakan yang dituliskan itu adalah firman Tuhan Padahal bukan Saya beriman kepada kitab sudara Sebagai kitab yang dibuat oleh manusia biasa Berdasarkan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 79 Wawailu lilladina yaktubun alkitab Biaibihin Tumma yakulunah atamin indillah Wawayastahu nabihi ithamadang qalila Saya beriman Bahwa kitab sudara adalah buku Yang bukan firman Tuhan Dan juga bukan sabda Yesus Tapi hanya dituliskan berdasarkan hasil penyelidikan Itu Poin terakhir Ibrani 6 nomor 1 itu jelas sekali Sebab itu Marilah kita tinggalkan hukum-hukum Kata siapa? Paulus Jadi kalau sudara memerintahkan Bang Suma Jangan hanya mengambil satu ayat Baca nomor 1 Nomor 2 Nomor 3 Nomor 4 Nomor 5 Baca Apa tujuannya dibaca Sementara Paulus sudah mendoktrin dan mendokma Ephesus 2 nomor Nomor 15 Dengan matinya anak Maria di atas tiang salib Anak Maria telah membatalkan hukum Taurat Beserta semua perintah yang ada di dalamnya Jadi untuk apa? Untuk apa? Saya baca Ibrani 6 Untuk apa? Intinya Paulus mengajarkan meninggalkan hukum Tuhan Sementara Yesus mengatakan Dunia harus tahu Aku anak Tuhan yang diutus oleh Bapak Diperintahkan untuk melakukan semua perintah-perintah Bapak Yang datang kepadaku Di mana tertulis? Yohannes 14 nomor 31 Yesus taat kepada perintah Tuhan Paulus mengajarkan meninggalkan semua perintah Tuhan Anda Ikut mana? Ikut Paulus Berarti Kristus yang dimaksud adalah Paulus Inilah yang dikatakan Bahwasanya Orang yang menyangkal Nabi Isa AS Allah katakan Wa makharu Mereka membuat tipu daya Wa makharullah Allah membalas tipu daya mereka Inilah yang terjadi kepada saudara Siksaan Tuhan kepada orang-orang Kristen itu Sudah nyata di atas muka bumi ini Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim Surah Ali Imran Bahwasanya orang-orang yang menyangkal tentang kebenaran Isa AS Itu diberikan oleh Allah Siksaan di atas muka bumi Karena mereka telah mengangkari Apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa AS Apa kata Allah? Fa'amal ladina kaparu Pa'u'azibuhum azaban syadidan bit dunia Mereka kemudian diberikan siksaan di dunia Inilah siksaan yang keras Yang diterima oleh orang-orang Kristen dunia Apa itu? Diberi akal Tapi tidak berfungsi Tidak bisa membedakan mana manusia Mana Tuhan Demikian Oke terima kasih Bang Zuma Banyak yang saya catatkan Terkait dengan Keberatan-keberatan Bang Zuma Tapi tidak apa-apa Bang Zuma Itu hal-hal yang wajar saja Dalam hal berdiskusi Tetapi tetap kepada Koridor diskusi kita Isa dan Yesus Sebenarnya Bang Zuma Saya ingin mencoba Menjawab beberapa Yang kamu katakan tadi Orang Kristen itu Apa ya? Istilahnya Mengambil istilah-istilah Al-Quran Nah itu nanti kita coba Bicarakan ke depan Kalau Bang Zuma berkenan untuk Baik Jadi Oke Bang Istilah-istilah itu saya tidak jawab ya Ya Soalnya Al-Kitab Allah Dan Injil Nanti kita bisa bicarakan Bahkan kalau tentang Allah nanti Al-Quran sendiri pun yang akan Mengakui nanti itu Saya akan memberikan buktinya Kepada kamu Dan saya melihat Bahwa Bang Zuma Memahami Kata Allah itu pun Bang Zuma Ternyata Melewati Ayat-ayat Kitab Suci Dan juga sejarah-sejarah Oke Saya beralih kepada bagian yang lain Tadi Bang Zuma Mengatakan Yesus Itu seharusnya Kalian mengaku Yesus itu adalah manusia Dan Yesus itu adalah Juga Mesias Bang Zuma Dari mulai Para Rasul Sampai hari ini 2000 tahun yang lalu Kami percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias Kami percaya bahwa Yesus itu adalah Manusia biasa Kami percaya bahwa Yesus itu juga adalah Allah sepenuhnya Nah hanya Bang Zuma Yang ketinggalan Informasi terkait itu Atau pura-pura Tidak tahu tentang hal itu Jadi jangan dibuat Sesuatu hal Yang menurut saya Itu tidak ada Di dalam iman kekristenan Apa yang dituliskan Oleh Alkitab Semua kami percaya Akan hal itu Mungkin saja Apa yang dipikirkan oleh Bang Zuma Dengan apa yang kami pikirkan Disitulah perbedaannya Tetapi itu tidak membuktikan Bahwa Bang Zuma Lebih baik daripada Pemahaman kami Dengan Kitab suci kami Itu yang pertama Yang kedua Bang Zuma mengatakan Kami bukan penyembah Kepada penyembah Kepada penyembah Kepada siapa Seharusnya itu dijelaskan Lebih detil Tapi saya tidak Meneruskan Tetapi kami menyembah Kepada Yesus Karena dalam Diri Yesus itu Adalah sepenuhnya manusia Dan di dalam Diri Yesus itu Juga adalah manusia Dimana itu harus Karena kenapa Tanpa darah Itu tidak ada Pengampunan dosa Itu menurut Daripada kitab Ibrani Jadi dengan Yesus menambahkan Kemanusiaan Di dalam dirinya Maka adalah Penumpahan darah Untuk menghapus Dosa manusia Yang kemudian Kami tidak tersinggung Bang Zuma Apa yang sedang Bang Zuma narasikan Tentang iman Kekristenan kami Ketika Bang Zuma Melakukan sesuatu Pernyataan-pernyataan Yang diluar Daripada iman Kristen Itu kami tidak tersinggung Saya sendiri tidak tersinggung Karena kenapa Kami tahu Bahwa Bang Zuma Tidak mengimani hal itu Tetapi kami berusaha Di dalam dunia Apologik Sebagaimana kami Mempelajarinya Sebagaimana Alkitab Memberikan kami Petunjuk tentang itu Tetapi kami berhak Kami adalah Punya tanggung jawab Untuk membuka Yang namanya Kebohongan Dan juga untuk Membuka Yang namanya Kebodohan Dari orang-orang Yang menyelapahami Iman Kristen Itu yang namanya Aspek Untuk Memberikan penyerangan Terhadap Hal-hal yang semacam itu Saya mau katakan Kenapa kami tidak percaya Kepada Al-Quran Bang Zuma mengatakan Bahwa Kami ini tidak percaya Kepada Al-Quran Itulah sebabnya Oh sorry Bang Zuma mengatakan Karena kami tidak percaya Kepada Al-Quran Makanya Bang Zuma Kutip Yang namanya Kitab-kitab kami Sebenarnya Bang Zuma Harus Bang Zuma Pikirkan kembali Tema kita ini adalah Pertanggung jawaban Bang Zuma Sebagaimana Pemahamanmu Tentang Isamu Di dalam Al-Quran Dan juga Yesus Kristus Yang kami pahami Di dalam Al-Kitab Karena saya sudah Menyatakan dalam Hal awal tadi Bahwa Isa Dan Yesus Itu adalah Merupakan pribadi Yang kedua Jadi Bang Zuma Belum memelihat Esensi Daripada diskusi ini Sehingga Bang Zuma Kemana-mana Menceritakan tentang Keimanan Kekristina Tetapi belum Satupun Bang Zuma Mempresentasikan Isa Yang kamu pahami Yang kamu imani Di dalam imanmu Yang dimana Isa itu Adalah Satu Tosok Yang kalian anggap Sesuatu Yang Juga bisa dimuliakan Tetapi saya hanya Mempertanyakan Satu hal Kalau dibandingkan Dengan Nabi Muhammad Nabi Isa itu Justru Lebih berkuasa Daripada apa yang Nabimu Lakukan Tetapi kenapa Yang paling dimuliakan Adalah Nabi Daripada Muhammad itu sendiri Itu pertanyaan kami Nah seharusnya Bang Zuma Juga harus Mempresentasikan Isa yang kamu pahami Di dalam Al-Quran Saya sama sekali Tidak tersinggung Dengan Pernyataan-perpernyataan Bang Zuma Tetapi Saya hanya Mempertanyakan Apakah Bang Zuma Mengerti Tentang Isa itu Atau tidak Dan saya melihat Dari diskusi Bang Zuma Tidak ada isi Terkait dengan Isa Al-Masih Yang kamu yakini Di dalam Al-Quran Saudara Bang Zuma Tadi juga Menyinggung Tentang yang namanya Polus Membatalkan Hukum Torah Di dalam Efesus Pasal 2 Ayat 15 Bang Zuma Itulah selagi Saya katakan kepada Bang Zuma Harus belajar Bang Zuma Untuk hal itu Di situ Kamu harus memahami Hukum Torah itu Apa sih Di dalam Ijin pilih Moderator bicara Bisa dibacain Efesus 2 15 Tolong Ya Dia tadi Yang memberikan Yang menghadirkan data Jadi saya Jangan disuruh Untuk Membacakan itu Saya yakin Karena dia Nanti rendah Kualifikasinya Kalau dia Kalau saya Yang membacakan Ayatnya Jadi jangan Jangan Ini ya saya Penyelesaikan saya Karena bukan saya Yang menghadirkan data itu Tapi beliau Dan saya yakin Beliau lebih paham Daripada Bapak Jadi makanya Saya harus Keruskan diskusi saya Gitu ya Lanjut Sorry Lanjut Oke Nah Jadi Bang Zuma Kalau nanti Bang Zuma Memahami apa yang namanya Hukum Torah itu Ada yang namanya Hukum Seremonial Ada hukum Spil Itu juga nanti Ada hukum moral Nah itu yang harus Bang Zuma Yang Zuma Bang Zuma harus Pahami dulu Kalau nanti Bang Zuma Baca Mulai dari ayat yang Kesebelasnya itu Disana yang dibatalkan Bukan hukum Torah Secara umum Yang sebagaimana Yang diterima Yang dipercayai oleh Yesus Yang diajarkan oleh Yesus Tetapi disitu Di konteksnya Itu sudah jelas Sali Bang Zuma Yang dibatalkan itu adalah Sunat Sunat Hukum Torah Sunat Itu adalah Seremonial Kenapa itu dibatalkan lagi Karena Hukum Sunat itu Itu hanya untuk Orang Israel Dimana orang Israel Harus disunat Supaya mereka Dinyatakan sebagai Umat pilihan Allah Tetapi bagi orang Kristen Yang sudah dimana Yesus Kristus itu Telah menegus Tosa manusia Maka bukan lagi Sunat Bang Zuma Itulah yang Dikatakan di dalam Di dalam Kisah Baru Rasul Tidak Namanya Orang Yahudi Tidak namanya Orang Yunani Tetapi kita Di dalam Kristus itu Satu Itu Bang Zuma Intinya Kemudian Bang Zuma Di ayat itu Jelas sekali Dikatakan Karena Orang-orang Kristen Dipanggil sebagai Umat pilihan Bukan lagi Mereka harus disunat Tetapi mereka harus Dibaktis Untuk memproklamasikan diri Sebagai milik Daripada Yesus Kristus itu Jadi itulah Iman kami Dan itu tidak bisa Dinyatakan sebagai Argumentasi Untuk membantah Iman ke Kristenan Terkait dengan Ketuhanannya Kemanusiaan Karena sudah ada Di dalam semuanya Ada postinya Dimana ada ayat Yang mengatakan Yesus itu Adalah Tuhan Dimana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Mesias Dimana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Nabi Dimana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Rasul Dimana ada yang mengatakan Yesus itu adalah Manusia sepenuhnya Semua sudah terterak Bang Zuma Cuman saja Bang Zuma hanya Mengutip Tekstik yang kau anggap Itu menguntungkan Bagi dirimu Tetapi saya Ketika saya membaca Al-Quran Bang Zuma Saya tidak akan Melakukan hal yang sama Bahkan kalau saya Memotong-motong Ayat seperti yang Kamu lakukan Bang Zuma Saya banyak melihat Di dalamnya Kalau saya memotong Dan saya memahaminya Bahwa itu akan Terkesan Bahwa Al-Quran itu Hanya dongeng-dongeng Belaka Kalau saya memotong Ayat-ayat yang Seperti Bang Zuma Lakukan Tetapi saya tidak Melakukan itu Karena saya orang Karena saya tahu Bahwa itu bukan Esensi daripada Diskusi yang ilmiah Kemudian Bahkan Ketika saya punya Dasar-dasarnya pun Dimana ada Injil-injil palsu Dan itu Sama persis Dengan yang isi Dari dalam Al-Quran Tetapi saya tidak Menghadirkan itu Nah Karena tidak Esensi dari Diskusi kita Tapi itu yang Saya harus katakan Tadi bahwa Isa Al-Masih Yang ada di dalam Al-Quran Dengan Yesus Yang ada di dalam Al-Kitab Itulah pribadi Yang berbeda Itu artinya Bang Zuma Tidak bisa Mengatakan Bahwa saya Tersinggung Hal itu Karena dari awal Sudah saya memberikan Landasan tentang Posisi saya Sebagai orang Kristen Terima kasih Tukup ya Ijin ya Apa ini Masih bodi sangga Atau Tanya jawab Bang Juma Saya ke Bang Juma dulu Iya Boleh Satu menit Oke silahkan Jadi Sudara Sebagai orang Yang Terpelajar Terkait dengan Bible Anda mencoba Membagi hukum Taurat itu Menjadi tiga fase Lalu kemudian Berasumsi Bayang Bahwa yang dibatalkan Itu hanya beberapa fase Dua fase Dan tinggal satu fase Lagi Itu asumsi gereja Karena ketidakberdayaan Gereja kemudian Untuk menggantikan Ajaran orang Yahudi Dengan murni Menggantikannya Dengan ajaran Pagan Romawi Episus 2 Nomor 15 Disitu sangat jelas Dikatakan apa Di kitab sodara sendiri Menerangkan Adanya Kaida yang sangat jelas Yang menerangkan Bahwasanya Dengan matinya Yesus Dia telah Membatalkan Segala perintah Apa yang dimaksud Entole Di dalam bahasa Yunani Semua perintah Segala perintah Dan segala ketentuan Dokma Dalam bahasa Yunani Ketentuan Ketetapan Hukum Dokma Yang ada di dalamnya Jadi Yesus mati Menurut Paulus Untuk Membatalkan Semua perintah Yang ada Di dalam Hukum Taurat Jangan Anda Memilah Jangan Anda Memilih Karena itu Kelihatan kali Kalau Anda Penyesat Ini Dalam kitab Sodara Makanya Orang Kristen Ketika dikatakan Jangan ada Ila lain Kristen Menggantikan Ila lain Mengambah Ila lain Makanya Dikatakan Tritunggal Atau Trinitas Karena Mereka Tidak lagi Menggunakan Perintah Taurat Dengan Matinya Yesus Maka Perintah itu Selesai Makanya Anda Mengatakan Tuhan Yesus Karena Tuhannya Bani Israel Anda Ganti Dengan Tuhannya Romawi Yaitu Yesus Pahami Itu Dengan Baik Ephesus 2 Nomor 15 Dengan Matinya Yesus Di atas Tiang Salib Maka Dia Telah Membatalkan Segala Perintah Dan Dogma Ketentuan Yang Ada Di Dalamnya Nah Itu Dia Jadi Anda Tidak Bisa Lari Kemana-mana Karena Itu Sudah Pengakuan Paulus Pendiri Agama Anda Saya kira Begitu Bang Handi Jelas Sekali Bahwa Terkait Dengan Nabi Isa Kalau Saya Menjelaskan Itu Runut Diterangkan Di dalam Al-Quran Al-Karim Di dalam Surah Ali Imran Disitu Jelas Sekali Di awal Ketika Berbicara Mengenai Nabi Isa Dan seterusnya Itu Nabi Isa Datang Kepada Bani Israel Lalu Kemudian Beliau Mengatakan Dia adalah Rasul Untuk Bani Israel Lalu Kemudian Dia Menerangkan Lagi Kepada Bani Israel Perintah Nabi Isa Kepada Bani Israel Untuk Bertakwa Kepada Allah Dan Juga Taat Kepada Dirinya Itu Nabi Isa Ini Kalau Mau Dibahas Korelasinya Dengan Iman Kristen Itu Apa Sementara Nabi Isa Mengajarkan Sesungguhnya Allah Tuhanku Dan Tuhan Sembala Allah Tuhanku Dan Tuhan Ini Pengajaran Dari Nabi Isa Inilah Jalan Yang Lurus Jalan Yang Lurus Yang Diajarkan Nabi Isa Adalah Menyumbah Allah Dan Mentaaki Dirinya Sebagai Rasul Makanya Dikatakan Di dalam Kitab Sudara Pun Sama Aku Mengenal Muridku Aku Mengenal Pengikutku Pengikutku Mengikuti Aku Dan Mendengarkan Aku Yohannes 10 Nomor 27 Kenapa Saya Membawa Itu Karena Dia Al-Quran Menerangkan Inna Allah Rabbi Rabbukum Pak Abu Tuh Akulah Jalan Akulah Kebenaran Akulah Hidup Tidak Ada Yang Sampai Kepada Bapak Tanpa Melalui Aku Berarti Jalan Lurusnya Adalah Mendudukan Nabi Isa Mendudukan Yesus Sebagai Tuhan Bukan Mendudukan Yesus Itu Sebagai Utusan Tuhan Untuk Menuju Kepada Yang Ada Di Langit Bukan Justru Menyembah Yesus Apalagi Ketika Kemudian Nabi Isa Diterangkan Dalam Al-Quran Al-Karim Orang-orang kafir Ini Kemudian Jadi Ada Pengingkaran Orang-orang Yahudi Kepada Nabi Isa Nah Sekarang Di kitab Saudara Apakah Orang Yahudi Ingkar Kepada Yesus Ingkar Al-Quran Menceritakan Itu 1400 Tahun Silam Al-Quran Menceritakan Itu Jadi Pengikut-pengikut Daripada Nabi Isa Al-Islam Adalah Orang Yang taat Kepada Allah Orang Yang Kemudian Berserah Diri Kepada Allah Nah Sedangkan Kristen Ini Siapa Apakah Engkau Yang Mengajarkan Kepada Kristen Kepada Manusia Manusia Yang Menuhankan Dirimu Untuk Menyembah Kepada Dirimu Nah Lalu Allah Mengatakan Orang-orang Kafir Yang akan Menyalipkan Yesus Yang akan Membunuh Isa Sorry Itu Melakukan Makar Apa Makar Itu Melakukan Tipu-tipu Melakukan Kesaksian Kesaksian Palsu Dan Itu Terekam Di kitab Sudara Yohannes 11 Nomor 53 Matius 26 Nomor 59 Matius 27 Nomor 18 Kenapa Anda menolak Kitab Sudara Kan lucu Lucu Orang Kristen Menolak Kitabnya Sendiri Bagaimana Orang-orang Yahudi Melakukan Tipu daya Supaya Yesus Itu Bisa Disalibkan Al-Quran Mengatakan Wa makarullah Wa makaru Wa makarullah Kitab Anda Yang mengatakan Itu Kalau Anda Tidak beriman Kepada Al-Quran Silahkan Tapi Waduh Bahaya Kalau Anda Tidak beriman Kepada Kitab Anda Sendiri Matius 26 Nomor 59 Imam Imam Kepala Bahkan Mahkamah Mahkamah Agama Bersekongkol Untuk Melakukan Kesaksian Kesaksian Palsu Demi Untuk Membunuh Yesus Al-Quran Mengatakan Wa makaru Wa makarullah Mereka Orang-orang Yahudi Bani Israel Orang Farisi Melakukan Tipuan Kesaksian Kesaksian Palsu Demi Untuk Membunuh Nabi Tuhan Yang datang Kepada Bani Israel Itu jelas Nah Sementara Hasil Daripada Tipuan Hasil Daripada Rekayasa Hasil Daripada Kesaksian Kesaksian Palsu Mereka Anda Jadikan Sebagai Kebenaran Orang Yang Disalibkan Kemudian Anda Tuhankan Anda Sembah Padahal Yang Disalibkan Itu Adalah Judas Iskariot Bukan Yesus Kristus Demikian Silahkan Kita harus Adil ya Beri terakhir Ke Pak Kristian Baru tanya Jawab Silahkan Terima Kasi Bang Zuma Oke Itu Silahkan Di Ini Saya Minta Tolong Untuk Dipasarkan Oke Luar Biasa Bang Zuma Bang Zuma Membantu Saya Sebagian Terkait Dengan Iman Kekristenan Dimana Di dalam Kekristenan Itu Banyak Yang namanya Fitnahan Terhadap Dirinya Dan itu Kami tidak Menolak Hal itu Memang itu Kata Alkitab Terima kasih Menurut itu Bang Zuma Meskipun Pada dasarnya Bang Zuma Menggunakan Dasar itu Untuk Menyerang Daripada Iman Zaya Tapi Tidak Apa-apa Tetapi Setidaknya Umat Islam Memahami Hal itu Dalam Satu Poin Itu dia Bang Zuma Nah Kemudian Bang Zuma Tentunya Bang Zuma Di dalam Hal Pesos 2 Ayat Yang ke-15 Tadi Dimana Bang Zuma Itu Melakukan Atau Mengatakan Bahwa Itu Membatalkan Itu Perintah Tetapi Jangan lupa Bang Zuma Isa Juga Di dalam Al-Quran Melakukan Hal Yang sama Sebenarnya Kalau Bang Zuma Teliti Terkait Dengan Itu Dimana Ada Yang Diharamkan Dan Ada Juga Yang Tidak Diharamkan Jadikan Gitu Jadi Narasi-Narasi Seperti itu Bang Zuma Itu Tidak Bisa Dijadikan Sebagai Dasar Untuk Membuktikan Tadi Bahwa Polus Itu Adalah Mesias Itu Sendiri Atau Daripada Yesus Kristus Itu Sendiri Karena Kontroversi Daripada Apa Yang Bang Zuma Katakan Dalam Sisi Kamu Percaya Yesus Dalam Sisi Lain Kamu Mengatukan Bahwa Polus Itu Adalah Yesus Dia Hanya Melakukan Sesuatu Yang Tidak Dia Ketahui Karena Kenapa Satu Sisi Yesus Dibedakan Di Sisi Lain Juga Dia Menyamakan Dengan Polus Seharusnya Itu Pernyataan Semacam Itu Tidak Akan Terjadi Dalam Disitusi Semacam Ini Bang Zuma Karena Kita Tahu Bagaimana Cara Berfikir Logis Terhadap Komentar Dan Argumentasi Kita Jadi Saya Tidak Heran Dengan Hal Itu Bang Zuma Jadi Itu Yang Saya Katakan Tadi Bang Zuma Mengatakan Banyak Hal Di Dalam Alkitab Yang Berbicara Tentang Yesus Itu Dijelekan Tetapi Itu Orang Kristian Menjadikan Dia Tuhan Oh No Karena Ada Ayat Yang Selain Daripada Itu Yang Menyatakan Yesus Itu Adalah Tuhan Yang Kami Akan Sumpah Karena Bahkan Dari Penolakan Itu Pun Kita Juga Akan Lihat Kenapa Orang Yahudi Itu Menolak Yesus Di dalam Yohannes Pasal 8 Itu Karena Yesus Karena Dia Dituduh Dia Menyamakan Diri Dengan Allah Karena Dengan Itu Orang Yahudi Dalam Perspektif Mereka Yesus Itu Adalah Allah Oleh Sebab Itu Sebenarnya Satu Bukti Ketika Yesus Menyamakan Dirinya Dengan Allah Itulah Menunjukkan Bahwa Dia Adalah Allah Orang Yahudi Saja Memahami Tentang Hal Itu Kenapa Orang Lain Setelahnya Tidak Memahami Hal Itu Tetapi Karena Kebutaan Kepada Kebenaran Makanya Mereka Tidak Mempercayainya Jadi Untuk Apa Harus Diperdebatkan Hal Itu Seharusnya Data-data Tentang Isa Yang Kamu Pahami Itu Apakah Sesuai Dengan Sejarah Apakah Sesuai Dengan Cerita Cerita Umum Terkait Dengan Isa Yang Ada Di Al-Quran Itu Yang Paling Penting Tetapi Satu Hal Yang Saya Pernah Baca Ketika Kelahiran Daripada Isa Dimana Maria Setelah Mengandung Dia Itu Dan Dia Melahirkan Di bawah Pohon Koruma Dan Dia Disana Ketika Melahirkan Maria Mengatakan Aduhai Dan Dia Sudah Selesai Melahir Dan Hal-hal Semacam Itu Tidak Ada Di Dalam Iman Kristina Seharusnya Itu Yang Kita Bicarakan Supaya Apa Supaya Posisi Umat Islam Posisi Orang Kristen Itu Terkait Pemahaman Mereka Tentang Isa Dan Juga Pemahaman Mereka Tentang Yesus Kristus Itu Sama-sama Kita Percayai Dan Kita Memahami Dengan Sungguh-sungguh Ini Adalah Ruang Edukasi Bagi Saya Kalau Terus Bang Juma Melakukan Sesuatu Dan Argumentasinya Mulai Dari Tadi Dari Tadi Mulai Sampai Bang Zuma Selesai Sampai hari ini Hanya untuk Mencari-cari Dalam Alkitab Dan Itu Semua Kabur Dan Bang Zuma Tidak Tahu Sebenarnya Artinya Itu Sebenarnya Menurut saya Filsafat 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 kosong Yang disebutkan Di dalam Yakobus Dimana Yakobus Mengatakan Janganlah Kamu Menghabiskan Waktu Untuk Hal-hal Atau Filsafat Filsafat kosong Itu Jadi Apa yang Saya harapkan Sebenarnya Adalah Di dalam Diskusi Ini Kita Sama-sama Mempresentasikan Ribadi Atau Sosok Yang Kita Percayakan Di dalam Kitab Kita Suci Masing-masing Jadi Sayangnya Sampai hari ini Saya belum Menemukan Hal yang demikian Tetapi Tidak Masalah Saya Seorang Krista Mampu Untuk Pertanggungjawabkan Imat Saya Jadi Menurut saya Itu Jawaban Terakhir Saya Apalagi Kita Sudah 250 Tentunya Ini Tidak Sampai Mau Dua jam Dan Sudah Melibih Satu jam Dari apa Yang kita Jantikan Waktunya Terima Terima kasih Baik Waktunya Untuk Menghemat Waktu Waktunya Untuk Tanya Jawab Nanti Tanya Jawab Itu Sangga Menyanggah Tiktok Santun Tiktok Santun Oke Sang Jadi Saya Saya Kekamar Mandi Di Bang Zuma Mungkin Kristen Menanya Kekamar Zuma Dulu Ya Kedua Pembicara Yang Tanya Jawab Dulu Bang Sudah 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 Cukup Belum Belum Ada Pertanyaan Bang Juma Pertanyaan Satu Abang Pertanyaan Satu Saya Saya Mau ke Kamar Mandi Silahkan Kekamar Mandi Dulu Bang Juma Memberi Dulu Tangkapan Atas Argumentasi Anda Silahkan Kita tunggu Tiga Menit Silahkan Silahkan Bang Juma Oke Baik Terkait Dengan Al-Quran Al-Karim Yang Menceritakan Tentang Nabi Isa Al-Issalam Kemudian Menghalalkan Sebagian Apa Yang Diharamkan Allah Kepada Bani Israel Terekam Dalam Surah Ali Imran Ayat 50 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjelaskan Jadi Nabi Isa Kemudian Datang Kepada Bani Israel Menghalalkan Sebagian Apa Yang Diharamkan Oleh Allah Kepada Bani Israel Apa Pembuktiannya Kita Lihat Di dalam Kitab Sudara Sudara Kita Yahudi Di Kitab Keluaran Misalnya Keluaran Delapan Keluaran Keluaran Delapan Keluaran 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 31 Disitu Diterangkan Bahwasanya Maka Pelihara Hari Sabat Karena Enam Hari Karena Sebab Pelihara Hari Sabat Pelihara Hari Sabat Sebab Itulah Adalah Hari 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 Kudus Bagimu Siapa Yang Melanggar Kekudusan Hari Sabat Maka Dia Harus Dihukum Mati Itu Perintah Dalam Kitabnya Orang Yahudi Keluaran 31 Nomor 14 Ya Saya ulang Lagi Keluaran 31 Nomor 14 Pelihara Hari Sabat Kuduskan Hari Sabat Siapa Yang Melanggar Untuk Mengkuduskan Hari Sabat Maka Pastilah Ia Akan Dihukum Mati Nabi Isa Diceritakan Nama Al-Quran Yang tadi Bahwasannya Beliau Datang Kemudian Untuk Menghalalkan Sebagian Tadi Keluaran 31 Nomor 14 Dibunuh Orang Yang Melanggar Kekudusan 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 Sabat Apa Yang Terjadi Kemudian Sahabat Ketika Nabi Isa Diceritakan Menghalalkan Sebagian Ternyata Di dalam Kisah Para Rasul Eh Sorry Di dalam Kitabnya Orang Yahudi Matius 12 Coba Teman-teman Di bawah Matius 12 Disitu Dengan Sangat Jelas Diterangkan Yesus Bersama Murid-murid Yang Kemudian Memetik Gandum Pada Hari Sabat Dan Muridnya Tidak Dibunuh Yesus Tidak Dibunuh Berarti Benar Al-Quran Menarasikan Bahwasanya Beliau Datang Menghalalkan Sebagian Yang Diharamkan Bukti Keluaran 31 14 Orang Yang Tidak Mengkuduskan Sabat Dibunuh Matius 12 Yesus Dan Muridnya Tidak Mengkuduskan Hari Sabat Tidak Dibunuh Berarti Yesus Menghalalkan Apa Yang Diharamkan Oleh Tuhan Kepada Bani Israel Benar Kata Al-Quran Dan Itu Dibuktikan Dengan Kitab Saudara Yang Tidak Benar Itu Adalah Pengakuan Paulus Dalam Ephesus 2 Nomor 15 Dengan Matinya Yesus Maka Dia telah Membatalkan Segala Perintah Yang Ada Di Dalam Hukum Taurat Tidak Terbukti Orang Yahudi Hari Ini Masih Melakukan Itu Mereka Masih Taat Kepada Hukum Taurat Maka Yesus Mengatakan Lebih mudah Langit Dan Bumi Lenyap Daripada Setitik Dari Hukum Taurat Itu Batal Matius 5 Nomor 19 Barang Siapa Yang Menghilangkan Hukum Taurat Meskipun Yang Paling Terkecil Lalu Mengajarkan Pada Orang Lain Maka Dia Akan Menempat Tempat Terendah Di Dalam Kerajaan Langit Bahkan Yesus Mengatakan Bahwasanya Aku Datang Bukan Untuk Meniadakan Tapi Aku Datang Untuk Mengenapi Lebih mudah Langit Dan Bumi Lenyap Daripada Setitik Dari Hukum Taurat Itu Batal Selantara Paulus Mengatakan Dengan Matinya Yesus Dia Telah Membatalkan Segala Perintah Yang Ada Di Dalamnya Sekiranya Gitu Perintah Sekarang Karena Banyuma Tadi Yang Memulai Giliran Pak Kristian Dulu Yang Bertanya Ke Banyuma Nanti Tik Token Sang Menyangga Habis Itu Banyuma Yang Bertanya Balik Ke Pak Kristian Pak Kristian Dulu Silahkan Oke Bang Juma Saya Hanya Menanggapi Yang Terakhir Saja Bertanya Langsung Udah Ketopiknya Oh Enggak Bisa Kalau Memang Nanti Saya Akan Bertanya Saya Ada Waktu Tetap Saya Akan Bertanya Tetapi Itu Harus Bisa Diklirkan Supaya Enggak Saling Nanti Bertanya Tanya Di Komar Dibesarkan Oke Bang Juma Di Dalam Efesus 2 Ayat 15 Itu Tadi Sudah Saya Jawab Jadi Saya Tidak Mengulanginya Biar Penonton Aja Yang Menilai Seperti Apa Kejawaban Saya Tetapi Ada Satu Menarik Yang Saya Katakan Ini Sesuatu Menurut Saya Yang Inkonsistensi Terhadap Seorang Dematos Yang Dari Yang Baru Saya Lihat Hari Ini Tadi Dia Katakan Bahwa Matius Itu Kitab Orang Yahudi Tetapi Pernyataan Sebelumnya Bahwa Kitab Perjanjian Lama Itu Bukan Kitab Yahudi Jadi Saya Hanya Melihat Disini Bahwa Ada Sesuatu Yang Inkonsistensi Dalam Hal Berdialog Bagaimana Kamu Mengatakan Bahwa Matius Itu Kitab Orang Yahudi Sedangkan Kamu Menolak Bahwa Perjanjian Lama Itu Bukan Kitab Orang Siapa Yang Mengatakan Begitu Jangan Intervensi Dengan Dengan Diskusi Saya Kamu Nanti Gak Pernah Di Ucapkan Matius Kitab Yahudi Siapa Kok Bisa Gitu Kok Siapa Si Nanti Tinggal Kamu Ini Bukan Orang Yang Yang Juga Hanya Ngawur Saya Ngomong Tapi Saya Juga Punya Apa Namanya Mungkin Tadi Bang Jumai Itu Kepleset Saja Itu Jangan Dianggap Saya Ini Orang Bodoh Seperti Yang Dianggap Seperti Itu Jadi Kalau Diskusinya Seperti Ini Intervensi Hostnya Dan Dia Juga Bukan Hostnya Ya Untuk Apa Kita Berdiskusi Seperti Itu Lanjut Gitu Ya Oke Terima kasih Jadi Itulah Inti saya Yang Saya Kadang-kadang Yang Saya Tidak Senang Dalam Halal Semacam Ini Kita Ini Bukan Untuk Mencari Menang Masa Kalahnya Silahkan Bang Zuma Menang Dalam Diskusi Ini Dia Ini Jadi Begitu Nah Pertanyaan Saya Bang Zuma Terkait Dengan Isa Al-Masih Yang Di Dalam Iman Bang Zuma Saya Pernah Membaca Kitab Itu Mengatakan Bahwa Ada Injil Yang Dibawa Oleh Isa Selama Masih Semasa Dia Masih Kecil Mungkin Bang Zuma Bisa Menceritakan Ke Kita Injil Apa Saja Yang Dia Bawa Itu Dan Dimana Sutera Dan Dibaca Siapa Waktu Itu Dan Apakah Itu Nanti Yang Dipercayakan Oleh Uman Islam Atau Bukan Silahkan Bang Zuma Karena Kami Oke Silahkan Bang Zuma Silahkan Langsung Ya Baik Jadi Ayat Yang Menceritakan Tentang Nabi Isa Kemudian Diterangkan Diajarkan Woyu Allimuh Humul Kitab Wal Hikmah Wattora Wal Injil Itu Adalah Pengakuan Nabi Isa Dan Ini Bercerita Tentang Masa Yang Akan Datang Masa Dimana Yesus Itu Sudah Dewasa Sampai Pada Masa Dia Bisa Melakukan Pemberitaan Injil Kepada Bani Israel Jadi Diawali Dengan Pernyataan Allah Ketika Kemudian Malekat Jibril Itu Kemudian Datang Kepada Mariam Dikatakan Dikatakan Dalam Al-Quran Al-Karim Bahwa Malaikat Jibril Ini Dipanggil Kemudian Oleh Diperintahkan Kemudian Oleh Allah Untuk Mendatangi Maryam Ibu Daripada Nabi Isa Itu Yang Dikatakan Oleh Malaikat Jibril Atau Roh Kudus Kepada Maryam Bahwasanya Wahai Maryam Sesungguhnya Allah Menyampaikan Kabar Gembiran Kepadamu Tentang Sebuah Kalimat Darinya Yaitu Seorang Manusia Bernama Isa Anak Laki-Lakimu Putra Maryam Seorang Yang Terkemuka Di dunia Dan di akhirat Dan termasuk Orang-orang Yang Didekatkan Kepada Allah Lalu Malaikat Jibril Ini Juga Bercerita Jadi Nabi Ini Yang Datang Kepadamu Kelak Anak Ini Yang Datang Kepadamu Kelak Dia Akan Berbicara Dengan Manusia Dalam Buayan Jadi Dia Masih Bayi Dia Mampu Berbicara Kepada Bani Israel Dan Ketika Sudah Dekas Ini Diceritakan Oleh Al-Quran Dan Ketika Sesudah Dewasa Ketika Dia Dewasa Kemudian Dia Termasuk Orang-orang Yang Saleh Ketika Dia Dewasa Kemudian Dia Mengajarkan Padanya Allah Mengajarkan Kepadanya Taurah Mengajarkan Kepadanya Hikmah Mengajarkan Kepadanya Injil Nah Apa Isi Daripada Injil Yang Didatangkan Oleh Allah Kepada Nabi Isa Salah Satunya Yang Saya Sampaikan Kepada Anda Tadi Dan Seterusnya Nabi Isa Nabi Isa Kemudian Ketika Dantang Kepada Bani Israel Mengaku Dirinya Sebagai Utusan Allah Kepada Bani Israel Diberi Mujizat Kepada Beliau Dari Allah Membangkitkan Orang Mati Dan Seterusnya Lalu Kemudian Membuat Orang Buta Melihat Orang Lumpur Berjalan Dan Satu Itulah Injil Yang Dianjarakan Kemudian Oleh Allah Kepada Nabi Isa Dan Inti Daripada Pengabaran Injil Hikmah Pengajaran Yang Datang Kepada Nabi Isa Kepada Bani Israel Itu Adalah Seperti Yang Saya Terangkan Tadi Beliau Menghalalkan Sebagian Apa Yang Diharamkan Kemudian Kepada Bani Israel Dan Itu Terbukti Ada Dalilnya Sedangkan Paulus Mengatakan Membatalkan Segala Perita Itu Tidak Ada Bukti Dan Nabi Isa Mengatakan Apa Nabi Isa Dalam Penginjilan Mengajarkan Takwalah Kepada Allah Takut Kepada Allah Dan Taat Kepada Itu Yang Diajarkan Nabi Isa Kepada Bani Israel Ya Jadi Terkait Dengan Apa Yang Diterangkan Oleh Al-Quranul Karim Jalan Yang Lurusnya Yang Diajarkan Oleh Nabi Isa Terkait Kepada Bani Israel Sesungguhnya Allah Itu Tuhanku Dan Tuhan Mua Sembalah Kepada Allah Saja Itulah Jalan Yang Lurus Jadi Yang Diajarkan Kemudian Nabi Isa Kepada Bani Israel Menyembah Kepada Allah Dan Taat Kepada Dirinya Sebagai Rasul Silakan Pak Christian Ada Bantahan Ada Bantahan Tentunya Kan Ada Bantahan Silakan Oke Ini Hal Yang Kedua Yang Saya Anggap Inkonsistensi Lagi Dari Tadi Yang Dikatakan Matius Adalah Kitab Orang Yahudi Dan Dikatakan Setelah Itu B Itu Bukan Kitab Suci Orang Yahudi Dan Ini Yang Keduanya Dikatakan Bahwa Injil Yang Dimasukkan Yang Dibawa Isha Itu Adalah Di Masa Yang Akan Datang Tapi Saya Tidak Tau Seperti Apa Nanti Bang Suma Untuk Menjelaskan Hal Ini Apa Itu Yang Di Masa Depan Yang Bang Suma Katakan Tapi Bagi Saya Di Masa Depan Itu Adalah Sesuatu Yang Belum Terjadi Hari Jadi Belum Terjadi Juga Di 2000 Tahun Yang Lalu Ketika Isha Ada Dikatakan Bahwa Injil Yang Dibawa Oleh Isha Adalah Berbicara Tentang Di Masa Yang Akan Datang Tetapi Tadi Di Penjelasannya Bahwa Isha Menjelaskan Terkait Dengan Bagaimana Mujizat Seperti Apa Yang Dilakukan Oleh Daripada Isha Itu Sendiri Jadi Itu Artinya Menurut Saya Ini Mana Yang Benarnya Kita Tunggu Injil Itu Yang Akan Datang Atau Sesuatu Yang Sudah Ada Dan Kalau Ada Dimana Ini Sekarang Dirinya Dimana Fisiknya Kalau Itu Juga Hanya Berupa Narasi Itu Hanya Tulisan Tulisan Saja Nah Seperti Apa Kamu Mengatakan Bahwa Ada Bukti Yang Dilakukan Oleh Isha Karena Bagi Kami Kami Tidak Pernah Mendengar Cerita Isha Seperti Itu Yang Kamu Maksudkan Jadi Silahkan Nanti Mungkin Bang Zuma Bisa Menjelaskan Kepada Kita Apa Yang Terkait Dengan Penjelasan Itu Dan Hal yang Pertama Yang Penting Sekali Lagi Adalah Disitu Dikatakan Kalau Dibaca Adalah Berupa Injil Itu Dalam Pemahaman Itu Adalah Injil Yang Tertulis Nah Sekarang Mana Injil Itu Yang Saya Maksudkan Coba Berikan Kita Penjelasan Terima Terima Cukup Sekali Nanti Penjelasan Banyuma Abis Berbicara Mengenai Al-Quran Memang Dibutuhkan Perangkat Di Kepala Untuk Memahami Yang Saya Maksud Disini Adalah Ketika Nabi Isa Kemudian Berbicara Pada Masa Bayi Disitu Allah Kemudian Mengatakan Bahwa Beliau Akan Memberitakan Tentang Injil Kepada Bani Israel Di Masa Yang Akan Dantang Maksudnya Masa Dimana Nabi Isa Sudah Dewasa Bukan Di Berbicara Mengenai Pada Saat Dia Bayi Pada Saat Dia Bayi Kemudian Nabi Isa Berbicara Kepada Kaumnya Ketika Ibunya Dituduh Sebagai Pesina Maka Dia Mengatakan Aku Ini Adalah Seorang Nabi Yang Diutus Oleh Allah Kepada Bani Israel Jadi Kenabian Beliau Sebagai Tanda Untuk Bani Israel Bukan Untuk Kristen Itu Yang Perlu Anda Fahami Jadi Ketika Berbicara Mengenai Injil Yang Datang Kepada Nabi Isa Ala issalam Injil Itu Datangnya Kepada Bani Israel Kenapa Minta Di Saya Saya Bukan Bani Israel Kami Beriman Kepada Nabi Isa Nabi Isa Datang Kepada Bani Israel Mengajarkan Taurat Taurat Kitabnya Nabi Musa Apakah Nabi Isa Ketika Datang Kepada Bani Israel Tidak Mengajarkan Taurat Itu Menurut Al-Quran Mengajarkan Lalu Kemudian Ketika Datang Kepada Bani Israel Apakah Nabi Isa Mengajarkan Hikmat Menurut Kami Mengajarkan Hikmat Apakah Nabi Isa Mengajarkan Injil Menurut Al-Quran Mengajarkan Injil Justru Karena Inilah Kemudian Al-Quran Menerasikan Dengan Sangat Jelas Bahwa Kedatangan Beliau Kepada Bani Israel Menghadirkan Pertentangan Dan Penolakan Bani Israel Kepada Dirinya Sehingga Ada Penangkapan Dan Ada Penyaliban Dan Penyaliban Ini Adalah Orang Yang Menggantikan Dirinya Itulah Yang Anda Sembah Hari Ini Yang Menggantikan Nabi Isa Itu Yang Ada Sembah Ini Masalah Besar Kalau Kita Masuk Sampai Kesana Innalaha Rabbi Warabbukum Fa'abudu Itu Isi Daripada Pengajaran Nabi Isa Sesungguhnya Allah Tuhanku Dan Tuhan Mu Karena Itu Sembah Dia Fa'abudu Sembah Allah Itu Ajaran Nabi Isa Alayhi Salam Inilah Jalan Yang Lurus Jadi Nabi Isa Adalah Jalan Menuju Kepada Allah Dia Adalah Jalan Bukan Tujuan Akhir Jadi Jalan Lurusnya Itu Adalah Mereka Kemudian Nabi Isa Mengajarkan Bani Israel Menyembahnya Kepada Allah Saja Dan Mendudukkan Dirinya Sebagai Rasul Kalau Anda Bertanya Mana Kitabnya Tanya Kepada Bani Israel Tanya Kepada Bani Israel Ada Nabi Isa Masih Ada Tidak Ada Lagi Berarti Al-Quran Benar Dengan Mengatakan Bahawasanya Ahli Kitab Itu Lima Takulun Amal Attaf'an Sorry Ya Al-Kitab Lima Talbi Sudal Hakkabil Batil Wataktum Hakkawa Antum Ta'lam Artinya Ahli Kitab Merubah-rubah Firman Tuhan Mencampur Adukan Firman Tuhan Sehingga Muncul Kitab Sudara Coba Coba Lihat Kitab Sudara Apakah Semua Tinta Merah Tidak Ada Tinta Hitam Siapa Tinta Hitam Yang Berkata Itu Firman Tuhan Bukan Lalu Siapa Yang Berkata Di Tinta Hitam Pengarang Kitab Sudara Lima Talbi Sunal Hakkabil Batil Watak Tumul Hakkau Antum Talamun Mengapa Engkau Mencampur Adukkan Antara Firman Tuhan Sabda Nabi Dan Karangan Karangan Kalian Itu Perkataan Nah Sekarang Kalau Pertanyaan Yang Ditujukan Mana Kitab Injil Injil Itu Bukan Ke Islam Injil Itu Kepada Bani Israel Tanya Kepada Bani Israel Apakah Mereka Menerima Nabi Isa Tidak Kalau Nabi Isa Tidak Diterima Apalagi Kitabnya Nah Itu Yang Perlu Dipahami Demikian Dari Saya Silahkan Baik Nah Jangan Pak Pak Kristen Jangan Yang Kalau Banyuma Bertanya Banyuma Cuma Kesempatan Untuk Menyangga Kesempatan Untuk Banyuma Bertanya Silahkan Oke Baik Pertanyaan Saya Sederhana Ketika Kemudian Al-Quran Menarasikan Tentang Nabi Isa Ala Issalam Bahwa Yang Menjadi Saksi Kemudian Setelah Nabi Isa Ala Issalam Itu Terangkat Terangit Adalah Orang Orang Di Tengah Bani Israel Ada Di Dalam Kitab Saudara Matius 26 Nomor 24 Coba Anda Baca Sebelum Saya Bertanya Anda Baca Disitu Pahami Dengan Baik Data Itu Matius 26 Nomor 24 Sorry Habis 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 Ya Dicas Saya Lupa 26 24 Bahwa Ketika Yesus Mengajar Kepada Bani Israel Bung Kitab Kristen Itu Belum Tertulis Lukas Markus Matius Yohannes Itu Belum Tertulis Apalagi Surah Surah Paulus Jadi Karangan Karangan Mereka Ini Nanti Tertulis Setelah Yesus Terangkat Ke Langit Pertanyaan Saya Berkaitan Dengan Matius 26 Nomor 24 Anak 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 Manusia Memang Akan Pergi Meninggalkan Dunia Maksudnya Sesuai Dengan Yang Tertulis Tentang Dia Di Dalam Bahasa Yunani Tertulis Ini Jelas Dikatakan Grapo Berarti Sudah Tertulis Sudah Ada Di Atas Kertas Anak Manusia Memang Harus Pergi Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Berarti Sudah Ada Tertulis Berarti Kalau Sudah Ada Tertulis Berarti Tertulis Tertulis Di Kitabnya Orang Yahudi Bukan Di Kitabnya Orang Kristen Catat Pertanyaan Saya Yang Tertulis Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Tentang Yesus Cara Dia Naik Ke Langit Itu Tertulis Dimana Jangan Anda Membawa Kitab Lukas Markus Matius Itu Andal Cerita Cerita Yang Muncul Belakangan Sementara Yesus Mengatakan Berdasarkan Penyelidikan Orang Yang Melihat Matius Murid Yesus Dengan Yesus Itu Pergi Di rumah Cukai Dengan Jelas Dia Mengatakan Yesus Berkata Ada Tertulis Tentang Anak Manusia Yaitu Dirinya Bahwa Dia Akan Pergi Sesuai Dengan Apa Yang Tertulis Artinya Yang Sudah Tertulis Grapo Dalam Bahasa Yunani Artinya Sesuatu Yang Sudah Ada Nah Dimana Tertulis Tentang Yesus Akan Terangkat Langit Silahkan Oke Terima kasih Bang Jumat Oke Tadi Tentunya Bang Jumat Tadi Sedikit Menyingkung Tentang Yesus Itu Atau Kitab Suci Orang Kristen Itu Baru Ditulis Di Zaman Atau Setelah Yesus Mati Oke Saya Aku Itu Seperti Kitab Orang Kristen Karena Baru Dimulai Tahun 45 Sampai Nanti Kepada Tahun 99 Masih Itu Orang Kristen Dan Itu Adalah Historis Nah Karena Tapi Bukan Berarti Bahwa Hal Itu Tidak Ada Enggak Karena Ada Tradisi Lisan Dan Ada Tradisi Tulisan Dimana Itu Terdapat Di Dalam 2 Thessalonica Pasal 2 Ayat 15 Sebab Itu Berdiri Teguh Dalam Berpenggang Pada Ajaran Ajaran Yang Kamu Terima Dari Kami Baik Lisan Baik Secara Lisan Maupun Secara Tulisan Jadi Sama Dengan Al-Quran Juga Ada Yang Lisan Dan Ada Yang Tulisan Meskipun Dalam Konsepnya Itu Berbeda Tapi Itu Kita Tidak Bisa Kita Menyangkali Hal Itu Kita Sama Sama Memiliki Konsep Seperti Itu Meskipun Dalam Penjelasannya Berbeda Oke Tadi Katanya Bagaimana Dimana Yang dimaksudkan Di Dalam Alkitab Orang Yahudi Terkait Dengan Kebangkitan Yesus Kalau Bang Siapa Namanya Bang Zuma Mengatakan Itu Sesuatu Yang Eksplisit Seperti Yang Di Dalam Penulisan Yang Dikatakan Di Dalam Ini Tidak Ada Bang Zuma Itu Kita Fair Dalam Hal Seperti Ini Tetapi Ada Beberapa Kita Melihat Di Dalam Alkitab Itu Seperti Di Yesaya 43 Itu Sangat Jelas Sekali Disana Panjang Sekali Ceritanya Bagaimana Terkait Nubuatan Tentang Yesus Dan Banyak Hal-hal Yang Berbicara Tentang Yesus Kebangkitan Sementara Kebangkitan Saya Coba Dulu Ambil Dasar-dasarnya Saya Lihat Dulu Nah Kita Ambil Di Dalam Yesaya 43 Jadi Memang Kita Tidak Menyangkali Hal-hal Yang Semacam Itu Bang Jema Tetapi Yang Dimaksudkan Disitu Bukan Berarti Secara Eksplisit Seperti Yang Di Kalimat Itulah Yang Dimaksudkan Ayat Itu Bagi kami Bagi kami Kalau Bang Zuma Memahaminya Dengan Yang Yang Tidak Masalah Oke Itu Saya Bisa Jelaskan Di Dalam Yesaya 43 Itu Sangat Jelas Disana Mungkin Ini Panjang Sekali Mungkin Teman Teman Nanti Bisa Baca Ada Banyak Disana Nanti Mulai Dari Ayat Pertama Sampai Ayat Yang Ke 28 Itu Nanti Bisa Dibaca Disana Dan Beberapa Saya Akan Baca Yang Terkait Dengan Penubuatan Tentang Yesus Kristus Di Ayat Yang Kesebelas Dikatakan Aku Akulah Tuhan Dan Tidak Ada Juru Selamat Selain Daripadaku Satu Dulu Dia Adalah Juru Selamat Yahweh Itu Adalah Tidak Ada Yang Lain Selain Daripada Juru Selamat Itu Sendiri Dan Juru Selamat Itu Konfirmasi Di Dalam Lukas Yang Dimana Kitab Yang Bang Zuma Tadi Kutip Jadi Hal-hal Yang Semacam Itu Yang Kita Masukkan Sementara Yang Kita Masukkan Di Numbuatan Itu Tidak Secara Eksplisit Seperti Yang Diharapkan Bang Zuma Tapi Ini Memang Bang Zuma Tidak Akan Puas Dengan Hal Itu Tetapi Saya Tidak Bisa Memunafikan Hal-hal Yang Semacam Ini Di Lukas Pasal 2 Ayat 11 Dikatakan Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Yesus Kristus Tuhan Di Kota Daul Jadi Kalau Di Dalam Perjanjian Lama Dikatakan Bahwa Yesus Itu Adalah Allah Itu Yahweh Itu Juru Selamat Maka Di Dalam Perjanjian Baru Dikatakan Yesus Itu Juru Selamat Maka Bagi Kami Itu Adalah Yesus Itu Adalah Allah Sendiri Dalam Ayat Yang Ke 12 Dari Pasal Yang Ke 43 Akulah Yang Memberitahukan Menyelamatkan Dan Mengabarkan Dan Bukanlah Allah Asing Yang Ada Di Antaramu Kamulah Saksi Saksiku Demikianlah Kiriman Tuhan Dan Akulah Allah Jadi Banyak Sekali Itu Bang Zuma Nanti Untuk Bisa Dikonfirmasi Catat Aja Bang Zuma Terkait Dengan Yesaya 43 Ayat 40 Ayat Ayat 1 Sampai Terkait Dengan Hal Yang Berbicara Tentang Kristus Dan Juga Nanti Kita Lihat Di Dalam Pasal 44 Disitu Dikatakan Beginilah Kiriman Tuhan Raja Penembus Israel Tuhan Semesta Alam Akulah Yang Terdahulu Dan Akulah Yang Terkemudian Dan Tidak Ada Selain Daripadaku Dan Hal Itu Nanti Dikonfirmasi Di Dalam Diri Yesus Kayanya Yesus Itu Adalah Dia Adalah Yang Terdahulu Dan Dia Juga Yang Terkemudian Itulah Sebabnya Kami Memanggil Yesus Itu Adalah Allah Nah Berbicara Tentang Kebangkitan Yang Dimaksudkan Oleh Bang Zuma Tadi Itu Adalah Proses Dalam Cerita Dimana Di Dalam Perjanjian Lama Yang Secara Eksplisit Itu Tidak Tertulis Bang Zuma Jadi Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Pertanggungjawabkan Dengan Itu Meskipun Kamu Paksa Saya Dan Itu Saya Sudah Katakan Tidak 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 Cukup Ya Silahkan Bang Zuma Ditangkapi Oke Baik Jadi Gini Bung Ini Sebenarnya Adalah Ujian Tentang Kebenaran Kristen Apakah Yesus Itu Meninggalkan Dunia Melalui Proses Penyaliban Dulu Atau Dia Adalah Nabi Isa Yang Kemudian Dituliskan Di dalam Al-Quran Barrafahullahu Ilay Allah Kemudian Mengangkat Beliau Langsung Terangkat Ke langit Ketika Diterangkan Kemudian Al-Quran Ini Mutawafika Warafi'uka Ilayya Wa mutahfiruka Minalladina Kafaru Jadi Al-Quran Menarasikan Bahwa Nabi Isa Al-Islam Ketika Terancam Kemudian Oleh Orang-orang Yang Menyangkal Dirinya Yang Kupur Inkar Kepada Dirinya Ketika Digiring Kemudian Untuk Disalibkan Nabi Isa Seketika Itu Terangkat Ke langit Itu Diterangkan Di Al-Quran Surah Al-Imran Ayat 55 Dan Juga Surah Nisa Ayat 158 Nah Sekarang Kita Kembali Kepada Pernyataan Yesus Yang Anda Mengatakan Tidak ada Tertulis Berarti Anda Masih Perlu Belajar Maaf Saya harus Mengatakan Begitu Kita Tidak Cari Kalah Menang Tapi Kita Saling Beri Edukasi Ketika Yesus Mengatakan Dalam Matius 26 Nomor 24 Anak Manusia Akan Pergi Sebagaimana Yang tertulis Tentang Dia Iblis Ketika Mencoba Yesus Dalam Matius 4 Nomor 6 Ada Tertulis Nah Itu Iblis Ada Tertulis Tentang Engkau Jikalau Engkau Betul Adalah Anak Elohim Anak Tuhan Maka Jatuhkan Dirimu Kebawa Sebab Ada Tertulis Tentang Engkau Malaikat Akan Dantang Untuk Menyelamatkan Engkau Menatang Engkau Di tangannya Agar Kaki Tidak Terantuk Kepada Batu Ada Tertulis Ketika Kita Mencari Data Itu Ternyata Tertulisnya Dimasmur 91 Apa Yang tertuang Di dalam Dimasmur 91 Disitu Sangat Jelas Diterangkan Bahwasannya Malaikat Diperintahkan Oleh Tuhan Untuk Datang Kemudian Menjemput Yesus Agar Yesus Kakinya Tidak Terantuk Kepada Batu Mas 91 Dikatakan Sebab Malaikat Malaikatnya Akan Diperintahkan Oleh Elohim Untuk Datang Kemudian Menyelamatkan Anaknya Untuk Menatang Di tangannya Agar Kakinya Tidak Terantuk Kepada Batu Lalu Tuhan Mengatakan Dengan Panjang Umur Akanku Kenyangkan Dia Dan Akanku Perlihatkan Kepadanya Keselamatan Daripadaku Berarti Yesus Sudah Tertulis Bahwa Kepergiannya Meninggalkan Dunia Ini Tidak Melalui Kematian Tetapi Langsung Terangkat Oleh Karena Malaikat Dantang Menatang Yesus Di tangannya Engkau Hanya Menantan Orang Orang Pasik Engkau Menyaksikan Kemudian Orang Orang Pasik Engkau Melihat Pembalasan Tuhan Kepada Orang Orang Pasik Siapa Orang Pasik Ini Orang Pasik Ini Anda Bisa Baca Dalam Amsal 17 Nomor 23 Dijelaskan Orang Pasik Adalah Orang Yang Menerima Suap Siapa Yang Menerima Suap Ketika Kemudian Nabi Isa Atau Yesus Yesus Yang Ada Di Tengah Tengah Mereka Jelas Yang Menerima Suap Adalah Judas Iskariot Dan Tuhan Mengatakan Yesus Sendiri Mengatakan Sorry Ada Tertulis Tentang Anak Manusia Seperti Apa Dia Akan Pergi Meninggalkan Dunia Ternyata Tertulisnya Jelas Sekali Di Masmur 91 Itu Adalah Nubuatan Untuk Yesus Bahwa Tuhan Akan Datang Menyelamatkan Beliau Dia Hanya Menentang Orang Orang Pasik Yang Telah Melaporkan Dia Mengkhianati Dan Tuhan Mengatakan Dengan Panjang Umur Akan Kukenyangkan Engkau Sesuai Dengan Apa Yang Diterangkan Oleh Al-Quran Aku Tuhan Mengangkat Nabi Isa Kesisiku Iskallallahu Ya Isa Ini Mutawafika Warafiuka Ilaya Kemudian Omutahhiruka Ada Kemudian Tuhan Membersihkan Nabi Isa Dari Orang Orang Kanfer Dari Orang Orang Yang Mengkhianati Dia Dari Orang Orang Yang Melakukan Kesaksian Kesaksian Palsu Demi Untuk Menyalibkan Dirinya Allah Mengangkat Dan Tertulis Di Masmur 91 Ini Yang Yesus Katakan Kalau Anda Mengatakan Tidak Tertulis Anda Keliru Tertulis Di Dalam Kitabnya Orang Yahudi Demikian Sementara Silahkan Silahkan To the point Dia bisa Ini Menjelaskan Silahkan Ini loh Bang Hoss Ini kok Gitu Ya Kiranya Jangan Digituin Saya Tugak Punya Waktu Waktu Yang Sama Seperti Panjang nya Bang Jumah Jadi Gitu Saya Juga Bisa Lihat Disini Waktunya Oke Terima Kasih Untuk Bang Hoss Jadi Ternyata Bang Zuma Ini Saya Tadi Menganggap Bahwa Bang Zuma Ini Konsisten Pada Pertanyaannya Yang Mengatakan Coba Dimana Di Dalam Kitab Suci Itu Yang Terkait Kebangkitan Yesus Dinubuatkan Atau Dituliskan Secara Eksplisit Nah Saya Pikir Itu Yang Ditanyakan Oleh Bang Zuma Tetapi Ternyata Dia Membawa Kepada Saya Bagaimana Roti Ini Kalau Seperti itu Bang Zuma Ya Makanya Saya Beberapa Bagian Tadi Saya Berikan Itu Tentang 43 Itu Kalau Itu Yang Kamu Maksudkan Ya Artinya Tentang Nubuatan Menubuatan Secara Umum Tentang Yesus Kristus Di dalam Perjanjian Lama Ya Saya Bisa Menghadirkannya Tetapi Kalau Kamu Tadi Yang Kamu Tanyakan Tadi Terkait Dengan Kebangkitan Secara Khusus Nah Apalagi Kamu Kutip Matius 26 Ayat 24 Yang Menurut Saya Saya Sudah Lihat Disitu Tentang Ambillah Makanan Inilah Tubuhku Saya Tidak Tahu Apa Hubungannya Nah Tetapi Sudahlah Saya Merasa Bahwa Ini Miskomunifikasi Saya Terkait Dengan Pertanyaan Bang Zuma Mungkin Saya Yang salah Terkait Dengan Pertanyaan Itu Lalu Kemudian Kamu Hubungkan Dengan Yang Dimana Terkait Dengan Roti Yang Di dalam Perjanjian Lama Saya Bilang Itu Tidak Ada Hubungannya Sebenarnya Di sana Itu Dan Itu Yang Kamu Buktikan Dan Kamu Jadikan Sebagai Rujukan Bahwa Yesus Itu Tidak Bangkit Nah Jadi Menurut Saya Kurang Apa Kurang Paham Alur Dari Pemikiranmu Sehingga Kamu Menanyakan Itu Satu Yang Kamu Tanyakan Satu Kamu Kamu Tanyakan Sesuatu Lalu Kamu Jawab Sesuatu Dan Perjawabannya Itu Tidak Tepat Dengan Pertanyaanku Sendiri Dan Kamu Melemparkan Kepada Saya Untuk Bertanya Tentang Sesuatu Yang Menurut Saya Saya Sudah Jawab Dan Justru Kamu Ambil Jawaban Yang Lain Kamu Anggap Itu Jawaban Yang Benar Nah Ini Sesuatu Yang Saya Katakan Ya Sudahlah Kita Lewatkan Hal Itu Tapi Ada Beberapa Tadi Yang Saya Simpulkan Dari Perbedaan Kita Antara Isa Dan Yesus Itu Yang Pertama Tadi Kamu Katakan Bahwa Ibunda Menurut Al-Quran Ibunda Daripada Siapa Isa Al-Masih Itu Itu Dituduh Pezinah Menurut Al-Quran Tetapi Bagi kami Tidak ada Seperti itu Itu Juga Satu Perbeda Dan Bahkan Kalau Saya Baca Di Dalam Al-Quran Bahwa Isa Itu Lahir Dari Perawan Maria Atau Suci Tanpa Ayah Dan Ibu Jadi Artinya Sebenarnya Argumentasi Itu Tidak Menukum Daripada Apa Yang Bang Zuma Sampaikan Nah Ada Beberapa Hal Yang Tadi Bang Zuma Katakan Berkata Tentang Injil Itu Terkait Dengan Al-Quran Jangan Ditanyakan Kepada Kami Injil Itu Karena Tanyakan Kepada Orang Yahudi Tentunya Bang Zuma Baca Lagi Al-Quran Dimana Dikatakan Disitu Bahwa Seharusnya Orang-orang Islam Harus Bertanya Kepada Orang-orang Yang Ahli Kitab Terdahulu Dan Itu Pasti Ada Kitabnya Jadi Kalau Tidak Tidak Ada Sekarang Dari Umat Islam Lalu Bagaimana Dia Mengklaim Sesuatu Yang Tidak Ada Itu Untuk Menjadi Ada Apakah Karena Itu Wahyu Ya Mungkin Nanti Itu Pembicaraan Berikutnya Nah Itu Yang Saya Memang Dalam Hal Ini Saya Tidak Terlalu Banyak Karena Antara Pertanyaan Berbeda Dengan Apa Yang Diharapkan Lalu Dijawab Dengan Jawaban Yang Berbeda Oleh Si Penanya Saya Pikir Biarkan Penanya Yang Menjawabnya Sendiri Berdasarkan Cara Berpikir Penanya Terima Kasih Untuk Hal Itu Oke Saya Luruskan Kembali Saya Pak Moderator Tentunya Biar Inilah Kitab Tidak Usah Diluruskan Seperti Apa Saya Rasa Itu Sesuatu Biar Bang Jumah Yang Meluruskan Kalau Meluruskan Oke Apa Diberi Waktu Meluruskan Boleh Saya Akan Takapi Silahkan Kita Stop Untuk Tanya Jawabnya Kita Berikan Kesempatan Kepada Pihak Islam Dan Pihak Kristen Untuk Pertanya Tapi Bang Jumah Masih Bisa Kembali Anda Bang Jumah Sekali Lagi Baru Kembali Anda Terakhir Berikutnya Bang Supaya Ini Sudah Setengah Sebelas Karena Oke 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 Satu Satu Sampai Sampai Nanti Kita Kesimpulan Nanti Di Sesi Silahkan Ke Ini Asmara Loka Diberikan Kesempatan Kepada Audiens Satu Dari Kristen Atau Dari Kristen Dari Muslim Untuk Bertanya Kepada Kedua Sumber Silahkan Saya Daftar Pertama Terima kasih Sudah Habis Semua materinya Nanti Bang Satu 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 Aja Silahkan Baik Sekali Lagi Mau Om Sugi Kristalogi Atau Om Handi Saleh Saya Ajin Dulu Kepada Guru Saya Pada Sugi Oke Om Sugi Kristalogi Monitor Om Om Sugi Mungkin Menjauhi Dari Perangkat Om Handi Mau Diambil Alis Saja Atau Gimana Langsung Saya Bertanya Kedua Dara Sumber Sesuai Dengan Topik Antara Yesus Dengan Nabi Isa Alaih Salam Pertanyaan Sederhana Menurut Anda Berdua Menurut Anda Berdua Apakah Ada Perintah Tuhan Untuk Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Kalau Tidak Ada Siapa Yang Dibunuh Dan Siapa Dan Terlibat Dalam Pembunuhan Itu Kedua Pembicara Silahkan Siapa Yang Memulai Moderator Diatur Terima kasih Karena Pertanyaannya Dari Saudara Islam Kita Harus Tetap Fair Saya Persilahkan Dulu Untuk Pak Kristian Teologi Menjawab Pertanyaan Dari Om Hadi Silahkan Permisi Bapak Masih Dimiyot Bapak Kristian Teologi Oke Mungkin Hanya Sepuluh Kata Saya Menjawab Pertanyaan Dari Pak Bang Hadi Saya Mengatakan Bahwa Tidak Ada Hubungannya Dengan Diskusi Kita Hari Ini Terkait Dengan Pertanyaan Bapak Jadi Saya Tidak Mau Menjawab Terima kasih Bapak Bapak Banyumah Yang Jawab Apa Pertanyaannya Bang Ini Topik Antara Yesus Dengan Nabi Isa Apakah Ada Perintah Tuhan Untuk Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Kalau Tidak Ada Perintah Tuhan Membunuh Orang Yang Tidak Bersalah Siapa Yang Menghendaki Kematian Yesus Di Tiang Salib Silahkan Ya Baik Jadi Al-Quran Menjelaskan Kepada Oknum Yang Datang Kepada Bani Israel Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di dalam Al-Quran Surah Nisa Ayat 157 Eh 158 Diterangkan Bahwa Nabi Isa Kemudian Seketika Ingin Dibunuh Oleh Orang Orang Kafir Pengingkar Pengingkar Beliau Kemudian Allah Mengangkat Beliau Langsung Kelangit Itu Diterangkan Oleh Al-Quran Surah Nisa Ayat 157 Tidak Ada Perintah Di dalam Al-Quran Bahwa Orang Orang Yang Tidak Bersalah Itu Yang Menjadi Korban Tidak Ada Tidak Ada Kemudian Tidak Ada Sama Sekali Kecuali Kasus Yang Terjadi Kepada Nabi Ibrahim Alayhi Salam Ketika Allah Menguji Beliau Dengan Meminta Anaknya Yang Tunggal Anak Satu-satunya Itu Pun Hanya Ujian Dan Ketika Nabi Ibrahim Alayhi Salam Hendak Mempersembahkan Anaknya Kemudian Allah Menggantikan Dengan Hewan Tidak Ada Kemudian Bukan Diperintahkan Untuk Menebus Dosa Ibrahim Dengan Menggunakan Tumbal Anaknya Tidak Tapi Semata-mata Diuji Keimanannya Apakah Orang Ini Ikhlas Memberikan Anak Semata Wayang Ini Kepadaku Atau Tidak Dan Ternyata Nabi Ibrahim Ikhlas Dengan Keikhlasan Beliau Kemudian Allah Menggantikan Anaknya Dengan Hewan Nah Itu Yang Terjadi Kalau Dikatakan Bahwa Menggantikan Apa Diperintahkan Orang Bersalah Orang Benar Untuk Dibunuh Itu Tidak Ada Dalam Al-Quran Dan Tidak Ada Dalam Kitabnya Orang Yahudi Itu Hanya Ada Di Dalam Kitabnya Orang Kristen Jadi Nabi Isa Diangkat Oleh Allah Ketika Mereka Mengatakan Mereka Tidak Menyalibkan Dan Mereka Tidak Membunuh Melainkan Mereka Diangkat Beliau Diangkat Nabi Isa Dan Yang Mereka Salibkan Adalah Orang Yang Diserupakan Dengan Nabi Isa Dan Saya Katakan Orang Yang Diserupakan Inilah Yang Kemudian Yang Disembah Oleh Saudara Saudara Kita Kristen Demikian Karena Pertanyaan Saya Bagi Manga Dijawab Oleh Pak Kristian Kalau Begitu Skenario Sehingga Teman Kita Ini Pak Kristian Meyakini Kalau Yesus Itu Hidup Bunuh Ini Skenario Siapa Silahkan Oke Kenapa Saya Sebentar Ini Ini Pertanyaan Di level Kedua Daripada Si penanya Karena Dari Pertama Dia Mengatakan Tadi Kristian Teologi Sebentar Dulu Sebentar Sebentar Coba Saya Koordinasikan Dulu Om Handi Gimana Om Mendengarkan Dari Pak Kristian Sudah Terus Itu Pertanyaannya Lanjut Tadi Pertanyaannya Saya Masih Belum Ini Pertanyaannya Tadi Apakah Tuhan Menyuruh Membunuh Orang Yang Tidak Berdosa Itu Tapi Kedua Kali Ketika Kebang Zuma Dia Mengaikkan Dengan Isa Dan Yesus Itu Sesuatu Pertanyaan Yang Menurut Saya Enggak Jelas Kalau Kalau Itu Dipertahankan Kalau Pendeta Kalau Host Justru Ini Saya Ya Silahkan Ya Silahkan Baik 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 Jadi Ketika Ketika Ditanya Kemudian Di Dalam Al-Quran Al-Karim Tidak Ada Dan Tuhan Tidak Menghendaki Itu Terjadi Nah Sekarang Kalau Pertanyaan Ini Ditujukan Kepada Kita Sebagai Apologet Maka Dua Arah Yang Harus Dipahami Disini Apa Itu Bagaimana Kemudian Ketika Tuhan Mengajarkan Kepada Bani Israel Untuk Taat Hanya Kepadanya Dan Juga Taat Kepada Nabi Isa Tapi Kemudian Mereka Inkar Mereka Menolak Nabi Isa Dengan Keingkaran Mereka Terhadap Nabi Isa Mereka Kemudian Bersekongkol Untuk Membunuh Nabi Isa Lalu Allah Menggantikannya Dengan Orang Yang Diserupakan Kemudian Dengan Nabi Isa Nah Sekarang Permasalahannya Matius 26 Nomor 24 Tapi Saya heran Dengan Saudara Kristian Kenapa Ada Darah Dan Daging Disitu Itu Tidak Ada Matius 26 Nomor 24 Itu Tidak Terkait Dengan Darah Disitu Yesus Mengatakan Anak Manusia Memang Akan Pergi Seperti Yang Sudah Tertulis Artinya Yesus Ini Nabi Isa Ini Kalau Sudah Ada Yang Tertulis Tentang Dirinya Bukan Masalah Kebangkitan Tidak Maksudnya Apakah Yesus Ini Terangkat Langsung Ke langit Atau Yesus Ini Melalui Proses Kematian Dulu Itu Yang Dimaksud Oleh Matius 26 Nomor 24 Kalau Anda Mengatakan Yesus Harus Mati Disalibkan Dulu Baru Naik Ke langit Ke surga Mana Tertulisnya Tidak Ada Tapi Kalau Dikatakan Dia Langsung Terangkat Ke langit Tertulisnya Ada Dimana Masmur 91 Nomor 9 Nomor 8 Nomor 11 Nomor 12 Artinya Yesus Terangkat Ke langit Tidak Melalui Proses Penyaliban Berarti Al-Quran Benar Dengan Menerasikan Data-data Itu Dimana Al-Quran Mengatakan Ini Mutawafika Aku Mengangkat Engkau Aku Mengambilmu Dan Mengangkat Engkau Warafi Uka Ilayia Berarti Apa yang Diterangkan Al-Quran Nabi Isa Tidak Disalibkan Tetapi Langsung Terangkat Ke langit Tertulis Jelas Di dalam Masmur 91 Itu Yang Dimaksud Bang Makanya Saya Katakan Ketika Yesus Mengatakan Anak Manusia Memang Harus Meninggalkan Dunia Harus Pergi Sesuai Dengan Apa yang Tertulis Tentang Dia Apakah Tertulis Di dalam Kitab Orang Yahudi Bahwa Mesias Akan Mati Dibunuh Lalu Bangkit Pada Hari Ketiga Tertulis Dimana Tidak Ternyata Yang tertulis Dia Langsung Terangkat Dan Itu Tertulis Kemudian Di dalam Al-Quran Surah Al-Nisa Ayat 158 Dan Surah Ali Imran Nomor Ayat 55 Jelas Sekali Berarti Al-Quran Benar Dengan Menarasikan Itu Karena Tidak Ada Tertulis Tentang Penyeliban Dulu Baru Terangkat Itu Tidak Ada Itu Muncul Hanya Di Tengah Orang 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 Kristen Lalu Kemudian Dimana Dagi Tertulis Tentang Apa yang Diterangkat Al-Quran Itu Tertulis Dimana Amsal 11 Nomor 8 Tertulis Dimana Yang Diterangkat Al-Quran Itu Tertulis Dimana Amsal 21 Nomor 18 Itu Tertulis Makanya Sebagai Objek Sebagai Pondasi Untuk Menentukan Islam Atau Kristen Yang Salah Lihat Matius 26 Nomor 24 Apa yang Tertulis Tentang Nabi Isa Apa yang Tertulis Tentang Yesus Ternyata Yang Tertulis Tentang Yesus Adalah Amsal 6 Nomor 16 Keluaran 23 Nomor 7 Nomor 8 Apalagi Ulangan 21 Nomor 23 Apalagi Ulangan 27 Nomor 25 Apalagi Tertulis Masmur 91 Amsal 21 Nomor 18 Amsal 11 Nomor 8 Itulah Yang Tertulis Tentang Nabi Isa Alayhi Salam Nah Sekarang Kalau Anda Mengatakan Bukan Mengsuman Keliru Oke Sekarang Tunjukkan Tertulis Dimana Cara Nabi Isa Cara Yesus Akan Terangkat Ke Langit Jangan Anda Bawa Surat Surat Karena Sudah Tertulis Disitu Bahasa Yunaninya Adalah Grapo Grapo Artinya Telah Tertulis Ada Tertulis Bukan Akan Ada Bukan Akan Ditulis Tapi Ada Tertulis Sudah Ada Tertulis Grapo Dalam Bahasa Yunani Berarti Harus Lari Ke Perjanjian Lama Nah Al-Quran Mengatakan Hal Yang Sama Dengan Perjanjian Lama Tentang Nabi Isa Ala Hiss Demikian Nggak Keteman Christian Yang Minta Satu Oke Lanjut Sorry Pak Christian Oleh Nanya Tela Pak D Kecuali Iya Yaudah Kita Beri Kesempatan ke saudara Kristen yang mau bertanya ada dua nih Pak Darius sama Pak Bobby Bobby dan ada tiga mohon maaf ada tiga ada tiga siapa nih yang mewakili Kristen bertanya kalau bisa pertanyaannya kedua narasumber kayak pertanyaan saya gitu loh saya mau bertanya padahal kecil suaranya silakan Pak semuanya kecil oke saya mau bertanya sedikit saya bertanya yang pertama mengenai Matius 26 ayat 24 dan Masmur 91 sebelum saya bertanya saya ingin sedikit menjelaskan saya saya bertanya ini masih ada kesempatan menjelaskan Bang kesempatan bertanya aja anda bukan arah sumber Matius 91 dan Matius 24 saya masih bertanya ini kan dua teks yang saya mau bertanya ya oke Matius 91 dan Matius 26 ini konteks yang sangat berbeda sekali tapi di sini kenapa Bang Jumat memaksakan untuk jadi satu itu tentang pengangkatan Matius 26 ayat 24 itu berbicara tentang pasca perjamuan Yesus sebelum dia pertanyaannya Pak bertanya Pak Oke saya bertanya lagi dimana di Matius 91 tertulis Yesus atau bisa disitu ada terangkat sebutkan Oke cukup kita lihat di dalam Matius 4 nomor 6 ketika Tuhan Anda dicobai oleh setan setan menggendong atau membawa Yesus ke baik suci bumbungan diatas di menara lalu setannya mengatakan ada tertulis tentang engkau jika engkau adalah anak Tuhan jatuhkan dirimu ke bawah Masya Allah sekarang yang mamatnya Jadi diterangkan di dalam Matius 4 nomor 6 jika engkau adalah anak Tuhan jatuhkan dirimu ke bawah sebab ada tertulis tentang engkau bahwa Tuhan akan mengirim malekatnya agar menatang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu Ada tidak tertulis? Ada tidak tertulis? Bahwa Tuhan akan mengutus malekat untuk menatang anaknya di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu Ada tidak tertulis? Ada Di mana? Masmur 91 Anda beriman tidak kalau Yesus itu anak Allah? Beriman Peranti Masmur 91 Anda harus imani bahwa itu untuk Yesus Sedangkan Yesus mengaku di dalam Matius 26 nomor 24 Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dia Yesus akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang Yesus Anak Tuhan akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang anak Tuhan Di mana tertulis tentang anak Tuhan? Tentang kepergiannya Ternyata tertulis di Masmur 91 Tuhan akan datang mengutus malekatnya menatang Yesus di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu Selesai kan? Nah kalau Anda menolak itu Anda mengatakan oh tidak 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 Salah Yesus harus melalui mati dulu Oke Mana dalilnya? Tunjukkan dalilnya Di mana tertulis? Anak Tuhan harus mati dulu di atas tiang salib dengan cara terputus itu tertulis di mana? Tunjukkan kepada saya Ada Nah Satu Kristen sedunia Anda suruh tunjukkan kepada saya Tidak akan pernah bisa ditunjukkan Kecuali buat kitab baru Demikian Pak Oke cukup ya Ini kita pernah nanya enggak boleh menyangka loh ya Tadi saya enggak pernah nanya enggak pertanyaan Cukup ya Pak Pandeta masih bisa enggak tambah satu-satu lagi Pak Pandeta? Pak Pak Kristian sorry Pak Kristian Boleh enggak? Boleh lah Boleh ya Oke baik Kalau boleh Terima kasih Kemuslim lagi dulu ya Bukan saya yang jawab Pak Bukan saya yang jawab itu Jadi begini Pak Dari apa yang kita tanya Tanya itu kan Satu yang ditanya Satu yang dijawab Ditanya ini Itu saya rasa Saya enggak Saya enggak tertarik dengan itu Jadi kita cukupkan aja Sudahin saja untuk ini Supaya Gini loh Tidak memberikan kesan Biarlah nanti penonton yang akan menilai itu Karena Apa yang ditanya Bapak tadi pun Itu Bapak sanggah sendiri Dan itu jawab sendiri Dan juga dikatakan tadi itu Saya Dikatakan tadi itu Saya Karena apa yang ditanya Bapak tadi pun Itu apa sanggah sendiri Dan itu jawab sendiri Dan juga Dikatakan tadi itu Saya Itu apa sanggah sendiri Dan itu jawab sendiri Dan juga Dikatakan tadi itu Saya Enggak Tapi Kita lupa Apa pertanyaan Kenapa Bang Jumat Silahkan Bang Jumat dulu Bang Jumat dulu Enggak Bang Jumat tadi yang memulai Setelah menonton Dan juga terlebih Di dalam koman ini Terima kasih semuanya Untuk Kesediaannya Untuk bisa mendengarkan kita Dari apa yang kita sempatkan Semoga hal ini Menyedukkan kita Dan Saya Si berharap Setiap apa yang Disampaikan tadi Juga bisa Dikonfirmasi Oleh teman-teman Seperti apa Yang Ada di dalam Iman saudara-saudara Tapi saya mengatakan Bahwa Pada kesimpulan saya Bahwa Isa Di dalam Al-Quran Sebagaimana yang Dipresentasikan Oleh Bang Jumat Itu Jauh Perbedaannya Dengan Yesus Yang ada di dalam Alkitab Yang kami percaya Nah Oleh sebab itu Berdasarkan Presentasi-presentasi Bang Jumat Dan dia juga Telah Membuktikan Beberapa Beberapa Ayat Alkitab Terkait dengan Kebenaran Alkitab Itu sendiri Dan saya berterima kasih Hal itu Meskipun Di balik itu Dia menunjukkan Untuk penolakannya Tetapi bagi saya Tidak masalah Karena ini Hanya miss dalam Menanyakan sesuatu Dan menjawab sesuatu Saya merasa Dalam hal Seperti itu Hal-hal yang biasa Tetapi saya melihat Bahwa Apa yang saya sampaikan tadi Itulah iman gamin Semoga Di kemudian hari Hal ini Tidak akan menjadi Sesuatu hal Yang diperdebatkan Karena kita sudah Memberikan sebuah Statement Terkait dengan Keyakinan kita Yesus itu adalah Keyakinan kami Bagi orang yang tidak Menyimaninya Itu sesuatu Hal yang wajar Memang Tidak harus Kita sama Untuk mengimaninya Karena kita punya Citab masing-masing Oleh karena itu Hal ini Silaturrahmi Dalam dunia akademik Itu semakin Tererat Semakin Bagus Semakin baik Dengan adanya-adanya Hal yang semacam ini Tapi satu hal Yang saya harapkan Biarlah konsisten Dalam setiap argumentasi Dan juga Bukan hanya mengklaim Hanya asumsi Terkait dengan Tuduhan-tuduhan kita Terhadap Kitab suci orang lain Yang mengatakan Palsu seperti ini Seperti ini Dimana-dimana Tetapi Itu akan nanti Membuat kita Justru Terjebak pada Pernyataan demikian Semoga Akademikan Akademisi kita ini Semakin membaik Dan generasi kita Akan mencontohkan Bagaimana cara Berakademisi dengan baik Itulah sebab Saya tidak pernah Menjelekan Dan tidak pernah Menambah Mengurangi Al-Quran itu Dan juga saya tidak Mengatakan itu Palsu Karena bagi saya Untuk apa Saya katakan Palsu Kalau itu adalah Asli Ya sudah Itu asli Tetapi masalahnya Apakah saya percaya Yang dianggap itu Asli atau tidak Karena buku Tulis juga asli Dongeng juga Ditulis dengan buku asli Verifikasi tentang Kebenaran itu Didasarkan pada Historis Didasarkan pada Apa yang tertulis Apa yang tertua Bukan karena Klain itu Ditambah atau Dikurangi Itu Tidak ada Narasi seperti itu Karena tidak ada Pembanding terhadap itu Begitu juga Cerita tentang Isa di dalam Itu hanya Omong kosong Kalau menurut saya Dalam Bahasa yang sederhananya Karena saya memahami Di dunia akademi Tidak ada Omong kosong Seperti itu Ketika kita Mengatakan Sesuatu Saya mengatih Saudara saya yang beragama Islam Terutama Bang Juma Terima kasih banget Atas diskusi kita hari ini Sangat santun sekali Dan terima kasih Supaya ke depan Kita bisa Berselahurami Di dalam dunia akademi Untuk lebih baik lagi Terima kasih Tuhan Yesus Memberkati Oke terima kasih Silahkan ke Bang Juma Kalau si statement Sesuai dengan topik Isa dan Yesus Silahkan Iya Baik Jadi ketika berbicara Mengenai Nabi Isa Alayhi Salam Artinya kita berbicara Mengenai Nabi yang datang Kepada Bani Israel Artinya Kejadian itu Sudah pernah terjadi Kalau kejadian itu Sudah pernah terjadi Berarti tolak ukurnya Kemudian adalah Keadaan yang Ada saat sekarang Terkait dengan Cerminan yang tertuang Di dalam sebuah titik Al-Quran menjelaskan Wa isqalallahu ya Isa bena Maryam Aanta kultalin nas Takhizuni Wa ummi Ilahi min dunillah Takhizuni Wa ummi ilahaini Min dunillah Qala subhanakamayakun Nuli an akulama Laysali bihak Inkultukultuh Jadi disitu Diterangkan Wahai Isa Karena sudah melihat Kenyataan Ada orang-orang Yang menyembah Kepada manusia Yang datang Kepada Bani Israel Maka kemudian Allah bertanya Wahai Isa Apakah engkau yang Mengajarkan mereka Menuhankan dirimu Selain daripada aku Nabi Isa Kemudian Mengajarkan Maha suci engkau Ya Allah Aku tidak pernah Mengatakan apa yang Bukan hakku Untuk aku katakan Dan aku sampaikan Sekiranya Sekiranya aku Mengajarkan Sila engkau Mengetahui Sebab engkau Mengetahui Apa yang ada Pada diriku Sedangkan aku Tidak mengetahui Apa yang ada Pada dirimu Engkau lah Yang maha Mengetahui Segala yang Goib Itu kata Nabi Isa Itu keadaan Nah sekarang Ketika kita berbicara Mengenai Nabi Isa Dan berbicara Mengenai Yesus Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 157 Disitu diterangkan Isa Al-Islam Digantikan Oknum lain Karena Nabi Isa Ini adalah Orang yang jujur Nabi Isa Ini adalah Orang yang benar Dan dikatakan Di dalam Amsal 21 Nomor 18 Amsal 11 Nomor 8 Orang pasik Menggantikan Orang yang jujur Pengkhianat Sebagai tebusan Bagi orang yang benar Berarti Al-Quran Tidak keliru Menerangkan itu Kemudian Lalu Terjadi Perselisi paham Di antara Orang-orang Yahudi Yang menyalipkan Kemudian Itu terekam Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayat 157 Dan lagi-lagi Kisah Prarasul 25 Nomor 19 Benar Tertulis disana Ada perselisihan Paham Dan sampai hari ini Orang Yahudi Dan orang Kristen Berselisi paham Tentang yang bernama Yesus Orang Yahudi Mengatakan Dia adalah Anak haram Orang Kristen Mengatakan Dia adalah Orang yang terkutuk Mereka berselisi paham Kemudian Lalu di dalam Surah Al-Ma'idah Ayat 117 Diterangkan dengan sangat jelas Bahwasannya Nabi Isa Al-Ma'idah Ayat 117 Disitu diterangkan bahwasannya Nabi Isa Al-Ma'idah Yesus hanya menonton Yesus hanya melihat Berarti dia hanya Dia menjadi saksi Kemudian Apa yang terjadi Nah inilah yang Kemudian ingin saya Sampaikan kepada Saudara Ketika Anda Berbicara mengenai Nabi Isa Al-Ma'idah Bukan Yesus Kristus Ya saya bingung Yesus yang Anda Maksud itu Siapa Karena Datang kepada Bani Israel Mengajarkan Incil Hidup Tanpa Ayah Mengajak Bani Israel Jadi ketika Islam muncul Mengatakan Tentang Nabi Isa Berarti Islam Menyatakan Tentang Nabi Yang datang Kepada Bani Israel Ketika kemudian Kristen muncul Mengatakan Yesus Yesus ini adalah Jelmaan Tuhannya Bani Israel Emang ada Yesus ini adalah Korban yang Dijadikan sebagai Tubusan untuk Dosa-dosa manusia Emang ada Di Tuhan rumahnya Di Bani Israel Kan tak ada Tak ada Tuhan Yang menjadi manusia Di Bani Israel Tak ada Tuhan Kemudian Yang mati bangkit Pada hari ketiga Di Bani Israel Kemudian Tidak ada Tuhan Yang bernama Yesus Di Bani Israel Itu tak ada Tapi kalau berbicara Mengenai Nabi Isa Orang-orang Aramaik Menyebutnya Isa Orang Yahudi Menyebutnya Yusuf Hamasyah Dan dia disebut Sebagai Al-Masih Kami memahaminya Sebagai Al-Masih Kristen memahaminya Sebagai Kristus Tapi faktanya Kristen menganggapnya Sebagai Tuhan Sebentar Yesus Sorry Sebentar Yahudi dan Islam Ketika berbicara Mengenai Mesias Berbicara mengenai Al-Masih Berbicara mengenai Nabi dan Rasul Bukan berbicara Mengenai Tuhan Saya kira begitu Teman-teman Saya juga minta maaf Kepada pendeta Saudara Kristian Kalau ada kata-kata Saya yang kurang berkenan Dan juga kepada Kristen Dimanapun berada Mendengarkan dialog ini Saya hanya berusaha Kemudian untuk Bagaimana menyampaikan Apa yang ada Dalam Al-Quran Dan saya menyampaikan Apa yang ada Dalam kitab saudara Karena Al-Quran bercerita Tentang kitab saudara Bercerita tentang Orang-orang kafir Apa kafir itu Orang yang menutup diri Kepada Nabi Isa Orang yang menutup diri Kepada Para Nabi Menutup diri Kepada Allah Dan itu adalah Saudara-saudara saya Kristen Saya kira demikian Ini PR Bagi kita semua Termasuk saya Barangkali Matius 24 Matius 26 Nomor 24 Itu tertulis di mana Kalau bukan di Masjur 91 Maka maksud Yesus tertulis di mana Ini yang harus kita cari Mungkin ada di kitab-kitab Orang muda Atau Hindu Dan seterusnya Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Christian Sebentar Sebentar Nanti ada statement Para apologet Dan para pendengar disini Pak Christian Kita agendakan nanti Pada pertemuan berikutnya Silahkan koordinasi Dengan Api Jawa Timur Untuk itu Kita beri apresiasi Kepada Api Jawa Timur Thank you brother Semuanya Api Jawa Timur Semangat Anu Bang Andi Digilir ke api wilayah yang lain Bang Andi Yang sama-sama besar Bang Andi Enggak beli api Iya ya Kalau untuk Ini api Jawa Timur Nanti kita cari Sumber lain Untuk api yang lain Pak deh Kan gitu Baik Silahkan para apologet Atau akademisi disini Supaya adil Siapa yang memberikan statement Apapun itu Sesuai topik Dan tentu yang santui Tidak menyinggung perasaan Oleh siapapun Ijinnya Pak Siapa nih Walaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya 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 Tentu ada Hosenya mau bicara Silahkan Sorry Sorry Kalau Anda Lain Boleh Saya Boleh saya Turun ya Gak apa-apa Jadi Sudah cukup Mungkin satu Satu statement Dari Saya Ini Perahistar Akun Ntar dulu Ntar dulu Jadi Kalau Pak Christian Mau mendengarkan Boleh Kalau enggak Gak apa-apa Anda turun Nanti Kalau Nanti Ingin Diskusi Season Kedua Dibicarakan Di belakang layar Oleh Api Jawa Timur Gitu Pak Bikin Bang Oke Terima kasih Untuk Bang Tuhan Terima kasih Ya Bang Oke Semuanya Bang Adrian Semua Dari program Dari Api Jatim Sudah Memfasilitasi Terima kasih Tuhan Memperkati Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih Untuk Bapak Christian Teologi Sehat Selalu Dan Semoga Terpajar Bisa Kembali Diskusi Dengan Kami Dengan Mediator Api Jatim Dan Juga Terima kasih Oke Kita Maju Ke Statement Izinkan Saya Bentar Nanti Dapat Kebahagiaan Nanti Dikasih Pad Nanti Dikasih Jadi Satu-satu Silahkan Padai Dulu Statement Menanggapi Diskusi Tadi Topiknya Isa Dan Yesus Silahkan Padai Oke Baik ya Terima kasih Dikasih Kesempatan Jadi Bagi saya Menurut saya Kalau Yesus Dan Isa Mau Dikontrakan Ini Menurut saya Sesuatu Yang Janggal Kenapa Karena Isa Itu Cerita Di dalam Al-Quran Yesus Cerita Di dalam Bibel Kitab Suci Dengan Kitab Suci Tidak Bisa Dikontrakan Tidak Bisa Dikadu Karena Kalau Sudah Berbicara Tentang Kitab Suci Itu Nanti Kembalinya Ke Iman Menurut Imanku Seperti Ini Dalam Quran Menurut Iman Kalian Begini Di Dalam Bibel Ya Jadi Kalau Mau Tetap Dipaksakan Mau Diadu Hadirkan Pihak Ketiga Yang Netral Dia Nah Seperti Itu Nah Jangankan Bibel Mau Dikontrakan Dengan Quran Bibel Dengan Bibel Sendiri Ketika Saya Baca Itu Sudah Kontra Antara Penulis Lukas Dan Matius Kontra Dia Tetapi Ketika Kita Membaca Al-Quran Tanpa Membandingkan Dengan Cerita Yang Lain Kita Tidak Menemukan Perselisihan Antara Ayat-ayat Al-Quran Dengan Ayat-ayat Yang Lainnya Enggak Ada Enggak Ada Sama Sekali Enggak Ada Kontradiksi Dalam Al-Quran Tetapi Ketika Saya Baca Di Dalam Kitab Orang Kristen Saya Baca Cisil Yesus Menurut Matius Kakeknya Yesus Adalah Yaakob Sementara Menurut Lukas Kakeknya Yesus Adalah Eli Ini Kontradiksi Kenapa Saya katakan Kontradiksi Sebab Tidak Mungkin Satu Orang Laki-laki Mempunyai Dua Orang Kakek Dari Satu Ayah Orang Kristen Akan Menjawab Oh Lukas Itu Menurut Garis Keturunan Maria Kalau itu Menurut Garis Keturunan Maria Lebih Kacau Lagi Kenapa Karena Nanti Akhirnya Menantu Masuk Sisi Mertua Ini Bagaimana Bisa Terjadi Menantu Masuk Sisi Mertua Itu Tidak Bisa Terjadi Jadi Sebenarnya Bible Itu Bermasalah Di Antara Ayat Ayatnya Itu Sendiri Al-Quran Clear Tidak Ada Masalah Di Antara Ayat Ayat Itu Sendiri Terima Masya Allah Terima Kasih Kita Sekretaris Umum Dulu Pak Ardianso Komentar Mengenai Diskusi Tadi Isha Dan Yesus Silahkan Baik Terima Kasih Masya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Guru Saya Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Yang pertama Saya ingin Ucapkan Yang pertama Saya ingin Ucapkan Selamat Buat Api Jatim Yang Berhasil Mempertemukan Gurunda Suma Bersama Dengan Juli Tinus Harefa Seorang Dosen Dari Teolog Selamat Dari Api Jatim Sukses Penyelenggaraannya Yang Menonton 4,4 Juta Eh Mana Aplosnya Mana Aplosnya Aplos Terima kasih Api Jatim Terima kasih Gurunda Suma Bang Handi Dan Teman-teman Ustadz Ustadzku Yang lain Sudah Mendukung Acara Ini Yang Kedua Saya Ingin Sampaikan Bahwasannya Diskusi Antara Gurunda Suma Dengan Seorang Dosen Teologi Master Of Teologi Kita bisa Buktikan Yang Mana Yang Sebetulnya Layak Disebut Dosen Yang 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 Sebetulnya Layak Disebut Sebagai Dosen Disini Teman-teman Sebetulnya Saya Sendiri Sebagai Seorang Akademisi Layak Menyebut Gurunda Suma Sebagai Seorang Profesor Dalam Bidang Bible Oke Profesor Bukan Cuman Bukan Cuman Master Of Teologi Bukan Cuman Filosofi Of Doktor Tapi Profesor Luar biasa Masya Allah Terima kasih Gurunda Suma Banyak Sekali Keilmuan Yang Kita Dapatkan Dari Antum Teman-teman Di bawah Juga Insya Allah Sangat Setuju Dengan Dengan Narasi Antum Semoga Allah Memberkai Gurunda Suma Semoga Allah Selalu Memberikan Kepada Gurunda Suma Masya Allah Dan Juga Yang Terakhir Teman-teman Di bawah Minta Tolong Yang Di atas Saya Ini Tolong Segera Di follow Dengan Cara Diikutin Nah Gitu Kan Caranya Kan Diklik Tolong Teman-teman Ya Oke Thank you Gitu Sampai Bang Handi Gurunda Suma Lanjut Kepada Guru Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Kalau Aku Tanya Sebagai Master Ceremony Ada Kores Lagi Silahkan Ada Kores Sebentar Om Handi Izinkan Saya Menyiapakan Dito Dulu Yang Baru Masuk Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kaya Dito Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Assalamualaikum Gurunda Bang Jumah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Beliau Beliau Yang tadi Sudah Dengan Muridnya Gurunda Ini Sudah Dua Kali Tetapi Yang terakhir Untuk Hal Kitab Suci Akhirnya Beliau Tidak Mau Tapi Alhamdulillah Saya mengikuti Di bawah Ini benar-benar Mutlak Udah Kala Telak Udah Keno Kota Kalau Dibilang Dari Sudut Pandang Akademis Yang saya Perhatikan Dua Kali Dengan Saya Saya Mendapatkan Kesimpulan Bahwa Pak Christian Tadi Atau Pak Julistinus Sering Mengalami Misleading Atau Misunderstanding Atas Sanggahan Atau Mungkin Pertanyaan Itu Yang Tidak Dijawab Oleh Beliau Ini Kesannya Menurut Saya Jauh Levelnya Dengan Gurunda Maksud Saya Seperti Itu Tapi Banyak Juga Ilmu Tadi Yang Saya Kutip Terkait Dengan Seperti Yang Dikutip Di Surat Anissa 157 Kalau Saya Baru Memungkan Ayat Itu Di Masmur Pasal 91 Ayat 9 Dan 10 Masya Allah Barakallah Ini ilmu baru Saya Sehat selalu Itu saja Masya 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 Perdana Berarti Berarti Dari Seluruh DPW Berhasil Menyajikan Dialog Dengan Dengan Resmi Secara Online Dan Pendialognya Pun Berkualitas Karena Mempunyai Title Entah Itu Pendeta Atau Dosen Dan Disajikan Secara Santun Tanpa Rusuh Alhamdulillah Kami Nantikan Apijatim Sajian Dialog Berkualitasnya Berikutnya Mantap Dan Gurunda Terutama Barakulofikum Untuk Ilmunya Yang mengaitkan Antara Ternyata Kristus Itu Di perjanjian Baru Ada dua Dan Juga Mengenai Siapa Yang Disalipkan Kedepannya Itu Mantap Sekali Gurunda Jadi Ikhwan Support Terus Gurunda Jaga Kesehatannya Ingatkan Tidur Sebagaimana Bang Hany Mengingatkan Gurunda Tidur Karena Gurunda Lupa Tidur Mantap Mantap Nah Sekarang Iya Gurundaku Nah Sekarang Kita Masuk Ke Seni Ad hominem Ikhwan Jadi Aku Akan Membahas Pendeta Tersebut Secara Akademis Tapi Isinya Ad hominem Perhatikan Dalam Dunia Akademisi Kualitas Seorang Individu Itu Dibagi Menjadi Dua Variable Pertama Ada Intelektual Kedua Ada Kognisi Apa Itu Intelektual Intelektual Adalah Masya Allah Ih Kakak Ipar Alhamdulillah Yeay Bisa makan Besok Lagi Nyampaikan Mati juga Nyebut Kakak Ipar Lagi Kita lanjut lagi Jadi Intelektual Adalah Bagaimana Cara kita Bagaimana Kemampuan kita Menangkap Informasi Yang ada Di luar Diri kita Eh Salah Intelektual Adalah Bagaimana Cara kita Mengaplikasikan Informasi Yang ada Di dalam Diri kita Itu Intelektual Nah sekarang Kognisi Kognisi Yang tadi aku Salah sebut Apa itu Bagaimana Cara kita Menangkap Informasi Yang ada Di luar Diri kita Nah Dari dua Variable Ini Aku Melihat Lawan Gurunda Tadi Agak Sedikit Ada Kekurangan Ada Minus Di bagian Kognisinya Beberapa Kali Lawan Debat Gurunda Itu Tidak Mampu Mencapai Apa yang Gurunda Sampaikan Sehingga Daripada Dia Salah Dalam Meng-counter Sebagai Ahli remis Yang baik Dia mencoba Untuk Saya tidak Menjawab Saya tidak Mengerti Loh kok Jawabannya Begitu Bukannya Pertanyaannya Begini Itu Menandakan Apa Kognisinya Kurang Jadi Patut Dipertanyakan Juga Kalau Menurut Saya Kalau Intelektualnya Itu Aku Salud Kenapa Satsuki Aku Salud Karena Dia Ini Mampu Membuat Remis Ketika Sedang Terdesak Oleh Pertanyaan Gurunda Nah Disitu Jadi Aku Senyum-senyum Sendiri Melihat Dia Itu Dia Jago Bikin Remis Dengan Cara Apa Oh Pertanyaannya Ini Tidak Nyambung Dengan Topik Oh Pertanyaannya Ini Saya Tidak Mengerti Mau Dibawa Kemana Gitu Jadi Dia Mengosongkan Diri Supaya Tidak Ditekan Lebih Jauh Oleh Gurunda Nah Disitu Seninya Ikhwan Tapi Mantap Untuk Untuk Kita Yang Sering Berdialog Disini Hal Seperti Itu Akan Mudah Terlihat Dan Inilah Tanggapan Aku Untuk Lawan Gurunda Tadi Lanjut Saya Lagi Boleh Saya Om Hadidi Persilahkan Sekali Untuk Terus Masya Allah Silahkan Kalau Saya To the Point Kita Bisa Menilai Yang Mana Yang Asumsi Yang Mana Bayi Data Kita Bisa Menilai Mana Landasan Berpikir Berdasarkan Kitab Suci Mana Yang Berdasarkan Bukan Kitab Suci Kita Bisa Menilai Yang Mana Yang Orang Jujur Yang Mana Orang Yang Menafik Kita Bisa Menilai Mana Orang Cerdas Mana Yang Kurang Cerdas Dan Kita Bisa Menilai Yang Mana Yang Menuhankan Yang Benar Mana Yang Salah Tuhan Intinya Adalah Kita Disuguhkan Diskusi Yang Tidak Berimbang Ibarat Kata Bang Jumma Menghadapi Murid Murid Dibawel Dijewer Dikit Dikit Gak Gerti Gerti Itu Dari Saya Semoga Kedepannya Lebih Baik Jangan Nekat Lawan Bang Jumma Karena Akan Mengalami Nasib Yang Sama Dengan Yang Kira Kira Begitu Sedikit Kalau Menurut Saya Intelektualnya Pun Kurang Dia Itu Hanya Pandai Berretorika Tapi Tidak Pandai Menyampaikan Data Saya Yang Tidak Pernah Kuliah Itu Kalau Cara Debatnya Seperti Itu Jauh Di bawah Saya Karena Setiap Saya Membuat Argumen Pasti Saya Kasih Data Disini Saya Tidak Melihat Ini Kok Debatnya Kayak Anak Sekolah Minggu Yang Saya Rasakan Seperti Itu Seharusnya Dibantah Yang Disampaikan Bang Jumma Oh Itu Tidak Betul Bang Jumma Hantam Pake Ajat Lain Baru Keren Ini Tidak Cuma Retorika Jumma Kalau Begitu Kamu Salah Pemahamu Itu Cuma Debat Cuma Pandemang Preming Orang Bukan Bagaimana Menyerang Argumen Jangan Menyerang Pribadi Serang Argumennya Itu Baru Keren Begitu Bang Kores Sedikit Nambahin Ustaz Ustaz Satsugi Bahasanya Saya Dulu Pernah Debat Dengan Beliau Dan Hasilnya Adalah Toko Di Depan Rumah Saya Itu Merasa Senang Dan Gembira Apa Hubungannya Ya Karena Setelah Saya Debat Dengan Beliau Saya Beli Panadol 3 Kilogram Ketoko Depannya Lanjut Saya Boleh Lanjut Gurunda Kenapa Peng Zuma Kalau Saya Saya Hanya Ingin Bercerita Gini Ada Sebuah Cerita Yang Disampaikan Oleh Ibu Saya Almarhumah Ketika Saya Masih SMP Dengarkan Ceritanya Gini Jadi Di Tengah Laut Yang Nengok Kiri Kanan Itu Nggak Ada Daratan Kemudian Di Kapal Penumpang Dalam Dalam Keadaan Genting Di Tengah Laut Inilah Kemudian Bade Besar Datang Bade Besar Semua Orang Yang Ada Di Atas Kapal Ini Tegang Setegang Tegang Tegang Tiba-tiba Kemudian Ada Seorang Gadis Cantik Yang Jatuh Di Tengah Laut Ya Pada Saat Genting Seperti Ini Jatuh Seorang Penumpang Gadis Cantik Sampai Kapten Kapalnya Itu Panik Sepanik Panik Kata Kaptennya Siapapun Yang Kemudian Bisa Menyelamatkan Anak Ini Karena Dia Masih Masih Bernapas Masih Berenang Meskipun Kemudian Sudah Naik Turun Ya Di Laut Ini Di Di Laut Yang Sudah Laut Lepas Ceritanya Akan Saya Berikan Apapun Yang Dia Minta Mau Jadikan Saya Sebagai Kapten Sekalipun Boleh Ditunjuk Kepada Aparat Karena Disitu Banyak Penumpang Menggunakan Seranggam TNI Polri Ada Brimob Dan Seterusnya Ada Di Antara Kalian Yang Berani Semua Pada Gileng Kembala Kemudian Ada Anak Anak Muda Banyak Bertato Seada Yang Kekar Berani Ada Diantara Kalian Yang Berani Tolong Please Bantu Ini Reputasi Saya Hancur Kalau Anak Ini Mati Penumpang Ini Meninggal Kata Sikap Tiba Tiba Dalam Keadaan Orang Lagi Salih Menatap Tak Ada Yang Berani Turun Orang Yang Usianya Sekitar 75 Tahun Orang Semua Terkesima Baginda Orang Tua Masya Allah Kita Ini Ada Melihat Brimob Ada TNI Ada Semua Sudah Pake Baret Tidak Ada Yang Berani Di Tengah Laut Sepertinya Ada Orang Tua Usia 75 Tahun Kemudian Yang Turun Kebawah Menyelamatkan Anak Gadis Tersebut Seketika Dibuanglah Tali Kebawah Buang Tali Kemudian Disuruh Megang Orang Tua Ini Sambil Dia Peluk Anak Tersebut Diselamatkan Singkat Cerita Ditarik Talinya Ke Atas Dikasih air Minum Didudukan Ditenangkan Kemudian Anak Perempuan Tadi Kemudian Diberikan Pertolongan Pertama Sampai Beliau Siuman Dan Seterusnya Kakek Ini Masih Gementaran Ya maklum Dingin Kan Tengah Ditanyalah Oleh Kapten Semua orang Datang Menghampiri Kakek Itu Kakek Apa yang Kamu Mau Sekarang Kamu Mau Harta Apapun Tak Kasih Kamu Gantikan Saya Sebagai Kapten Silahkan Kamu Menikahi Anak Saya Silahkan Kamu Menjadikan Tabungan Saya Sebagai Tabungan Pribadimu Silahkan Kakek Itu Menolak Saya Tidak Mau Apa-apa Kata Kakek Itu Orang semua Heran Kamu Harta Apapun Tidak Aku Tidak Mau Kau Mau Pangkat Aku Tidak Mau Kau Mau Wanita Aku Tidak Mau Terus Apa Yang Kakek Mau Aku Mau Adalah Aku Ingin Cari Siapa Yang Mendorong Saya Tadi Kirain Allah Ternyata Inilah Yang Terjadi Dengan Saudara Kita Yang Tadi Siapa Siapa Yang Memerangkan Dia Berdiskusi Dengan Saya Siapa 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 Saya Gurinda Aduh Kemusiksanah Orang Penderitaannya Sama Orang Tua Yang Jatuh Tadi Tuh Tidak Mau Harta Aku Tahu Siapa Yang Mendorong Saya Tadi Tuh Nah Sama Dengan Pendeta Tadi Tuh Siapa Yang Tadinya Menyuruh Saya Berdiskusi Dengan Beng Suma Aku Jadi Diperketel Jadinya Saya Sebagai Apologet Yang Sudah Lama Berkecimpung Di Dunia Apologet Yang Saya Rasa Tadi Itu Bukan Bukan Apa Ya Mohon Maaf Bukan Sombong Bukan Lawan Gita Itu Belum Belum Sebagai Anak Sekolah Minggu Bukan Bukan Tadi Ada Pertanyaan Saya Sederhana Kok Dia Tidak Bisa Jawab Itu Dia Kenapa Makanya Aku Bilang Saya Musi Ampe Yang Dorong Saya Tadi Dia Disuntik Duluan Bang Handi Udah Kena SMS Duluan Dengan Matius 26 Nomor 24 Coba Anda Lihat Matius 24 Nomor 26 Nomor 24 Mana Ada Disitu Minum Darah Gak Itu Bercerita Tentang Ada Tertulis Bagaimana Anak Manusia Itu Akan Pergi Meninggalkan Dunia Malah Larinya Ke Darah Dan Set Itu Akibat Daripada Dia Lebih Mendengarkan Bombom Dan Ternyata Yang Dorong Itu Adalah Bombom Yang Dorong Itu Tadi Melakukan Penipuan Makanya Saya Tegur Tadi Ketika Yesus Bertanya Menurut Kamu Siapakah Aku Ini Eh Dijawab Engkau Adalah Tuhan Dan Allah Kata Thomas Loh Padahal Yang Dibicarakan Adalah Matthew 16 Ya Yang Yang Menjawab Kemudian Deman Petrus Mengatakan Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang Hidup Itu Sebenernya Kok Dilarikan Ke Yohanes 13 13 Gimana Menurut Apa Tapi Sebelumnya Ini Ada Kang Ditu Teman-teman Guruda Ijin Mungkin Kang Ditu Memberikan Patah Dua Kata Kata Cuman Dua Patah Saja Ya Kang Ditu Jangan Tiga Patah Ya Lanjut Kang Ditu Patah Patah Yang Perunai Boleh Boleh Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak RQF Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Terima kasih Kang Dito Baru Datang Ya Atau Baru Naik Silahkan Kang Dito Tanggapan Manis Yang Untuk Sisi Bang Semua Dan Silahkan Kang Dito Ketawa Ketawa Megangin Perut Gara-gara Orang Tuanya Ternyata Nyari Siapa Yang Jorokin Ternyata Begini Karena Waktu Sesi Terakhir Dengan Saya Pak Julis Sinus Itu Saya Jorokin Kenapa Dia Pakai Dalil PPT Gitu Runda Jadi Dia Gak Pernah Buka Dalil Sama Sekali Tadi Allahuakbar Masya Allah Allahuakbar Oh ya sahabat-sahabat Kita sahabat juga Ada Mamakanya Anak-anak Di bawah Ada beliau Mbak De Barakollah Itu dia Beliau Masya Allah Terima kasih Beliau Ada Bersama Dengan Kita Semoga Allah Melimpahkan Rahmat Hidayah Dan Kesehatan Bukada Beliau Amin Rami Terima kasih Ada Siapa Yang Terima Tadi Udah Dengerin Serius Teman-teman Udah Dengerin Serius Ini Ceritanya Aku Bikin Gitu Ternyata Ternyata Poinnya Adalah Siapa Yang Dorong Jadi Yang Terpikir Sama Saya Begini Pengarsian Tawarin Harta Gak Mau Kenapa Orang Dia Udah Mati Apa Udah Mau Mati Ngapain Perlu Kekayaan Ditawarin Cewek Iya Gak Mau Udah Letoy Jadi Apa Ya Kira-kira Yang Dia Mau Eh Ternyata Siapa Yang Dorong Ternyata Yang Tadinya Silahkan 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 Saya Untuk Sedikit Selain Tengkapan Apapun Karena Saya Seorang Moderator Tapi Terima Kasih Untuk Mbak Masya Allah Sehat Selalu Dan Semoga Amin 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 Teman-teman Sekalian 3,3K Masya Allah Terima kasih Sekali Sudah Menemani Kalian Disini Dan Terima kasih Juga Untuk Para Gurunda Masya Allah Sekali Dan Teman-teman 3,3K Insya Allah Kedepannya Akan Banyak Sekali Agenda Yang Mungkin Kami Bisa Agenda Di Api Jatim Mohon Bantuannya Silahkan Di Tetele Layar Terus Dan Tolong Di Follow Akun Api Kita Hadirkan Bersama Dengan Bang Zuma Bang Ardi Om Handi Pak Sugi Kristalogi Dan Bang Prah Istar Dan Om Dito Insya Allah Dan Semuanya Insya Allah Terpanyakan Bisa Lebih Maju Lagi Terima Kasih Semoga Allah Amin Ini Moderatornya Ini Dari Suara Sudah 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 Mungkin Belum Pernah Jadi Moderator Aja Coba Belajar Jadi Moderator Keren Itu Nanti Jadi Mantap Mantap Insya Allah Sedikit Info Sedikit info Gurunda Suma Dan Teman-teman Yang Lain Bahwasanya Pada Saat Saya Sepulang Dari Makassar Gurunda Kang Dito Adalah Orang Pertama Yang Memaksa Saya Untuk Mengantar Pulang Saya Dari Bandara Ke Rumah Saya Jadi Saya Enggak Diboleh Naik Gojek Saya Enggak Diboleh Naik Bis Kang Dito Ini Orangnya Dijemput Sama Kang Dito Di Bandara Di Antar Pulang Saya Ini Bawa Teman-teman Banyak Yang Penasaran Tentang Mbak D Jadi Mbak D Itu Adalah Orang Yang Dekat Dengan Bang Suma Beliau Orang Dekat Dengan Bang Suma Dekat Dengan Sahabat Sahabat Api Semua Beliau Yang Selama Ini Banyak Membantu Dan Saya Dengan Beliau Ada Hubungan Spesial Ya Tapi Rahasia Loh Gak Boleh Ditahu Siapapun Hanya Amu Dari Berusaha Ngomong Rahasia Doakan Supaya Doakan Supaya Diatan Cita-cita Kami Itu Bisa Terwujud Ya Apapun Yang Cita Terkait Dengan Usaha Tentang Anak Anak Dan Seterusnya Itu Bisa Terwujud Amin Ya Amin Kalau Udah Amin Kalau Udah Gak Ada Rahasia Saya Bongkar Kalau Gak Ada Rahasia Begini Saya Bongkar Rahasia Sekalian Tapi Jangan Lah Sahabat Saudara Apapun Itu Bisa Dinilai Sama Seperti Orang Orang Kristen Menilai Yesus Dengan Sebutan Apa Bisa Tuhan Bisa Nabi Bisa Mesias Bisa Seperti itulah Adanya Diborong Semua Diborong Semua Ini juga Sampaikan Kepada Api Jawa Timur Kita Dari Sini Banjuma Mungkin Belum Mengucapkan Selamat Terbentuknya Api Jawa Timur Waktu Itu Memang Banjuma Berkenaan Hadir Semuanya Berkenaan Hadir Tapi Karena Sesuatu Hal Yanya Saya Bang Jibril Dan Teman-teman Yang Lain Mewakili Banjuma Jadi Kesempatan Ini Banjuma Silahkan Apa Yang Mau Ingin Disampaikan Setelah Terbentuknya Pengukuhan Pengurus Api Jawa Timur Silahkan Ya Baik Terima kasih Bang Handi Mohon izin Teman-teman Semua Sahabat Sahabat Sekalian Dengan DPW Wilayah Yang Lain Api Wilayah Yang Lain Bukan Hanya Jatim Bahwa Kami Dari Pusat Meskipun Belum Secara Tertulis Ya Sebelum Menjadi SK Kemudian Menjadi Unsur Mesin Penggerak Supaya Wilayah Wilayah Ini Bekerja Disini Saya Sampaikan Bahwa Kita Memberikan Otonom Penuh Kepada Wilayah Untuk Membangun Dan Membesarkan Api Di Wilayah Masing-masing Tapi Dengan Catatan Laporan Setiap Bulan Harus Disampaikan Ke Pusat Dan Fungsi Kontrol Masih Ada Di Pusat Terkait Dengan Apapun Yang Menjadi Kegiatan Teman-teman Apologet Di Wilayah Yang Ada Termasuk Di Jantim Jadi Silahkan Anda Kemudian Mengembangkan Wilayah Silahkan Anda Melakukan Program Silahkan Anda Mengolah Wilayah Itu Sendiri Seperti Apa Adanya Perkuat Sekuat-kuatnya Rangkul Semua Umat Islam Yang Ada Di Jantim Jadikan Api Ini Sebagai Wadah Sentralisasikan Ajaran Agama Islam Untuk Islam Itu Sendiri Dan Untuk Orang Di Luar Islam Agar Mengenal Islam Begitu Juga Dengan Wilayah Wilayah Yang Lain Selain Daripada Jantim Kita Berikan Keleluasaan Kepada Mereka Untuk Menjadikan Wilayah Itu Sebagai Sentralisasi Kegiatan Masing-masing Hanya Saja Pusat Dalam Hal ini Sebagai Fungsi Kontrol Dan Pusat Masih Memegang Kewenangan Di Dalam Memberikan Satu Keputusan Keputusan Hanya Saja Yang Dikatakan Otonom Di Sini Adalah Bagaimana Api Mengembangkan Wilayah Masing-masing Dalam Hal Bisnis Dalam Hal Kepengurusan Dalam Hal Pendidikan Dalam Hal Ekonomi Dalam Hal Apapun Itu Semua Hanya Terlapor Ke pusat Silahkan Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Bang Handi Bada Jantim Bada Menutup Diskusi Yang Dulu Agar Terlihat Tadi Ada Lumpaan Baru Kita Bisa Berlanjut Lagi Dengan Gurung Ngerun Lainnya Oke Silahkan Baik Terima kasih Untuk Moderator Yang Sikit Kita Semoga Bisa Mengambil Ilmu Teman Ambil Baiknya Buang Buruknya Entah Itu Dari Saya Atau Dari Hal Hal Yang Tidak Diinginkan Tadi Semoga Kedepannya Kita Bisa Selalu Sehat Selalu Dilindungi Oleh Allah Dan Selalu Bisa Mensyiarkan Islam Dimanapun Kapanpun Entah Itu Dengan Formalitas Ataupun Tanpa Formalitas Saya Moderator Dari API Jating 02 Mohon Maaf Atas Salah Kata Dan Tindakan Yang Tidak Menyenangkan Izin Undur Diri Juga Dan Terima Kasih Untuk Semuanya Nanti Kita Persilahkan Juga API Jatim Yaitu Haskami Untuk Berkomentar Ataupun Bersuara Dan Sekali Lagi Saya Asmar Loka API Jatim 02 Mohon Maaf Dan Undur Diri Sebagai Moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Yobraka Wala Yakin Kutu Kenal Kutu Masih Kutu 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 Informasi 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 Teman Teman Di bawah Yang Belum Gabung Api Teman Teman Yang Melihat Tayangan Ini Namun Belum Bergabung Dengan Api Api Apa Api 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 Islam Indonesia Bergerak Dalam Bidang Sosial Terutama Sosial Dalam Hal Tentang Keislaman Dan Pembentengan Akidah Umat Islam Yang Paling Terdepan Untuk Membentengi Para Umat Umat Islam Dari Pemurtadan Yang Disuguhkan Atau Yang Digaungkan Oleh Para Misionaris Dari Pihak Seberang Maka Teman Teman Silahkan Bergabung Dengan Api Dengan Cara Diklik link Yang ada Di bio Saya Ya kan Itu Saya gak Tahu Kalau di Bionya Api Jatim Ini ada Kalau ada Silahkan Klik Kalau gak Ada di Bio Saya Silahkan Klik link Yang ada Di bio Saya Kemudian Silahkan Akan Mendapatkan Informasi Berupa KTA Kartu Tanda Anggota Beserta Dengan Link Telegram Anda Harus Download Telegram Anda Akan Dimasukkan Kedalam Sebuah Grup Besar Api Api Pusat Api Itu Berisi Kurang Lebih Antara 2000 Sampai 3000 Orang Yang Sudah Bergabung Disitu Kemudian Akan Dibagi Per Wilayah Masing Dan Akan Dibentuk Per DPW Seperti Yang Telah Dilakukan Api Jatim Nah Begitu Teman Teman Insyaallah Acara Seperti Ini Merupakan Adalah Acara Kegiatan Yang Memang Diberlangsungkan Oleh Api Pusat Kepada Setiap Api DPW Di Masing Wilayah Begitu Ya Teman Teman Jadi Silahkan Teman Teman Ikuti Narasumber Kita Di atas Semuanya Ini Dengan Cara Memfollow Kita Semua Guru Nazuma Disilahkan Di follow Disini Ada Dan Ustaz Perah Istighfar Dan juga Api Jatim Ini Silahkan Di follow Kemudian Teman Teman Akan Melihat Tayangan Tayangan Kita Live Di Komal Komal TikTok Perdebatan Lintas Agama Begitu Teman Teman Informasi Dari Saya Selaku Orang Biasa Saya Kembalikan Lagi Informasi Saya Kembalikan Lagi Hak Dan Wonang Ini Kepada Guru Guru Saya Bang Handi Ataupun Bang Zuma Silahkan Guru Guru Saya Sekalian Afwan Tafat Oke Terima kasih Jadi begini Saudaraku Sekalian Yang baru saja Bergabung Mungkin Anda Tadi Tidak Sempat Menyaksikan Secara Utuh Dialog Antara Guru Kita Bang Zuma Dengan Seorang Dosen Teologi Anda Bisa Menyaksikan Ulang Di Channel Saya Mungkin Masih Banyak Yang Belum Tahu Sehingga Penonton Masih Minim Sekali Ya Anda Tonton Di Sugi Kristologi Reaksi Nah Disitu Mulai Dari Awal Sampai Akhir Sampai Saat Ini Belum Saya Tutup Live-nya Anda Bisa Melihatnya Disana Terima Kasih Eh 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 Di Channel Lainnya Juga Di Perah Istar Entah Melive-kan Atau Tidak Di Tempatnya Bang Handi Tempatnya Bang Zuma Ya Silikifli M. Abas Juga Harus Ditonton Saudaraku Sekalian Seperti yang Disampaikan Bang Zuma Kemarin Kita Yang Berdebat Kita Yang Apa Namanya Capek-capekan Gitu Kan Tapi Penontonnya Sedikit Justru Yang Tidak Pernah Nongol Tidak Pernah Debat Penontonnya Banyak Ini Tidak Adil Kawan Kawan Coba Apa Namanya Adil Bersikap Adil Hargai Para Apologet Itu Dengan Cara Menonton Channel Channel Karena Dengan Cara Menonton Anda Sudah Mendukung Dakwah Kami Begitu Menggobang Jumah Kalau mau Ditambah Terima Kasih Iya Makasih Akhi Sugi Jadi Teman Teman Yang Kemudian Ada Berada Di Nonton Di Youtube Di Channel Menara Siar Yang Juga Bagian Daripada Apologet Islam Tak Ada Salahnya Sesekali Antum Semua Masuk Kedalam Channel Akhi Sugi Channel Beliau Apa Tadi Akhi Sugi Kristologi Reaksi Ya Sugi Kristologi Reaksi Silahkan Nongol Disana Nonton Disana Entah 10 Menit 15 Menit 20 Menit 30 Menit Kembali Keperaduan Masing-masing Seperti Itu Adanya Supaya Tidak Ada Kesaliman Disini Ya Karena Teman-teman Kemudian Yang Melakukan Diskusi Sedangkan Yang Diramaikan Adalah Channel-channel Yang Tidak Ikut Diskusi Kan Gitu Ya Maka 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 Tak Tak Salah Kemudian Sekali-kali Masuk Ke Channel-channel Sahabat-sahabat Yang Sedang Berdiskusi Disini Tanpa Meninggalkan Kemudian Channel Yang Sudah Sahabat-sahabat Tempati Untuk Nonton Selama Ini Jadi Dibagi Anjah Waktunya Supaya Teman-teman Kita Yang Ada Disini Itu Merasa Semangat Ya Di Dalam Menyampaikan Narasi-narasi Mereka Dalam Sahabat-sahabat Laskar Api Di bawah Jangan Hanya Aktif Di Typing Bawah Sekali-kali Masuk Ke Channel-channel Kita Yang Lagi Berdiskusi Untuk Menyapa Sahabat-sahabat Yang Selama Ini Ada Di Youtube Ya Sebelum TikTok Mereka Sudah Lebih Dulu Ada Disana Dari Zoom Dari Bahkan Dari Sejak WA Mereka Sudah Berjuang Di Typing Youtube Oleh Karena Itu Kita Berharap Supaya Teman-teman Yang Ada Di TikTok Juga Sesekali Kesana Untuk Menyapa Teman-teman Demikian Dari Saya Terima Kasih Subhanakallahumma Wabihamdi Asyadu Alla Ilaha Ila Anta Astaghfir Kawatubu Wilai Salam Tauhid Salam Satu Tuhan Jayalah Indonesia Ku Jayalah Islam Ku Ingat Besok Pesta Rakyat Kita Terjadi Ingat Jangan Sampai Ada Keributan Jangan Sampai Ada Kistru Jangan Sampai Ada Kecurangan Silahkan Memilih Sesuai Dengan Hati Nurani Mau Nomor Satu Mau Nomor Dua Nomor Tiga Yang Penting Yang Terbaik Untuk Kita Kita Aminkan Saja Semoga Yang Terpilih Ini Bisa Memberikan Terbaik Untuk Bangsa Kita Semua Kita Umat Islam Umat Di Luar Islam Harus Mengaminkan Siapapun Yang Dipilih Supaya Indonesia Damai Sejahtera Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon maaf Untuk Semuanya Gurunda Zuma Kita Ada Beberapa Pertanyaan Dari Teman-teman Jatim Yang Pertama Apakah Merchandise Dari Jatim Sudah Sampai Di Alamat Gurunda Untuk Yang Pertama Dan Yang Kedua Banyak Permintaan Untuk Menaikan Bakde Seperti Itu Dari Jantim Kayaknya Belum Ada Sampai Rumah Belum Masih Belum Sampai Ya Kapan Itu Sudah Lama Sebenarnya Berupa Tasbih Kayu Garu Bukan Bukan Kalau Saya Dapat Dari Jatim Itu Ini Tasbih Kayu Garu Kayu Garu Dapat Dari Siapa Dari Siapa Itu Yang Alap Itu Mbak Cynthia Betul Oh Ini Minta Menaikin Mbak Den Mbak Den Enggak Mau Naik Tidak 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 Kita Kasihkan Pasien Satu Ini Alamat Yang Yang Dituju Itu Ada Salah Coba Dicek Lagi Siapa Tahu Takutnya Dibawa Sama Bapak Bapak Tua Yang Didorong Nadi Tidak 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 Saya Curiga Juga Demikian Adanya Situ Lagi Kang Dito Ini Ada Balasannya Bulan Kemarin Lewat Paduka Dari Ini Bendahara Kita Buku Ya Merchandise Kaos Jantim Jantim Kok Lewat Paduka Gimana Maksudnya Kan Gurunda Zuma Di Makassar Bukan Di Jakarta Gini Ini Kan Masalah Internal Nanti Jabri Saya Ya Ya Nanti Nanti Diseruskan Aja Oke Oke Lanjut Silahkan Ini Ada Ini Api Jatim Juga Love Halo Assalamualaikum 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 Tengah Enggak Enggak Mau melanjutkan Tadi Kaosnya Sempet Jabri Paduka Sama Paduka Disuruh Sama Mbak Jatim Saya Mbak Mbak Di belakang Layar Aja Mbak Jatim Ya Jatim Ya Oke Mbak Oke Thank you Mbak Tau kan Nomor Saya Enggak Kan Ya Oke Saya Jawab Sendiri Oke Makasih Mbak Oke Aduh Kasian Aduh Aduh Kasian Tanya Tidak Dijawab Loh Saryawan Mbak Loh Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Assalamualaikum Mbak Loh Ya Bang Yang Jawab Semudera Jangan 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 Ini Kakek-kakek Yang Yang Dorong Kakek-kakek Ini Maksudnya 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 Saya Sedih Selain Aku Cuman Dorong Dikit Kok Arti Gimana Ngapaini Sahabat Saya Isin Makan Dunya Yaudah Kalau Yang Ada Di Kita Tutup Dulu Ya 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 Sudah 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 Bentar Bang Andi Ya Udah Kalau Yang Untuk Andes Lebez Channel Ya Masih Nonton Pindah Ke Apa Namanya Sugikristologi Reaksi Sugikristologi Reaksi Nanti Nanti Kalau Ada Diskusi Lintas Agama Kembali Saya Cari Dulu Untuk Kita Diskusi Disini Kita Sambung Lagi Laib Terima Kasih Buat Semuanya Laib Tadi Adalah Laib Yang Bisa Membuat Kita Semakin Kuat Iman Islam Kita Bagaimana Benyumah Memberikan Argumentasi Argumentasi Baik Dari Al-Quran Terus Kemudian Memakai Bebalnya Sendiri Untuk Menyedarkan Mereka Kata Benyumah Begini Kalau Ada Anda Belanja Di Toko Saya Anda Bawa Uang Palsu Bukan Nilaci Saya Yang Saya Ambil Sebagai Perbandingan Tapi Uang Saya Uang Anda Inilah Yang Saya Uji Artinya Apa Kalau Anda Diskusi Dengan Saya Saya Jarang Memakai Al-Quran Untuk Menyedarkan Anda Tapi Bebal Anda Sendirilah Yang Akan Saya Pakai Untuk Menyedarkan Anda Terserah Memelawan Atau Tidak Yang Jelas Banyak Sudah Teredukasi Kembali Ke Islam Dengan Cara Seperti Ini Untuk Itu Kita Apresiasi Terus Kita Disini Juga Harus Belajar Semoga Saja Ilmu Kita Nambah Agar Mereka Teredukasi Dengan Datanya Sendiri Intinya Adalah Mereka Sebenarnya Itu Diskusi Sama Kita Tapi Dia Tidak Bersahabat Dengan Datanya Sendiri Kami Hanya Sebagai Penengah Untuk Supaya Mereka Pandai Berbahasa Indonesia Jujur Dalam Membaca Dan Tidak Ngeil Dalam Menyimpulkan Sekian Terima kasih Sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Kepada Saudara-saudara Kebentak